Oke teman-teman, gimana kabarnya? Sehat? Udah sarapan belum? Benar. Oke, perkenalkan teman-teman, nama aku Latifani Ulanar, mahasiswi juga sama seperti kita semua. Pada hari ini aku dimintakan untuk menjadi MC pada acara kita yaitu kuliah kewirausahaan pemuda. Nah, sebelumnya aku mau nguji semangat kita semua, boleh? Oke, kalau aku bilang kuliah kewirausahaan pemuda, jawabnya yang muda yang berwirausaha. Oke, kita tes sekali ya. Kuliah kewirausahaan pemuda yang muda yang berwirausaha. Sekali lagi ya, ada yang boleh ambil videonya enggak? Oke, sekali lagi ya, ini harus besar soalnya nanti dilaporin ke pimpinan. Kuliah kewirausahaan pemuda. Oke, nice. Nah teman-teman, karena sepertinya udah agak boring ya, boleh berdiri sebentar, kita ice breaking. Oke, stand up everyone. Oke. Sebelumnya mungkin boleh kasih space di samping temannya sekitar maybe 30 cm, jadi dikasih space. Setengah lancang kanan, gerak. Setengah lancang kanan, nanti lagi gerak tumbuk kawannya. Udah masuk, puskes masukin arah niri. Oke. Oke. Udah? Oke, aku mau tes suara dulu. Satu, dua, tiga, satu tim. Satu, dua, tiga, satu tim. Satu, dua, satu tim. Kalian satu tim. Jadi yang tim satu, dua, tiga bilangnya tak. Tim satu, dua, tiga bilangnya tik. Tim satu, dua bilangnya boom. Kalian semua bilangnya where. Jadi, tak, ti, boom, where. Oke, aku mau lihat dulu semangatnya. Jangan-jangan ada yang nyawanya di sini tapi jiwanya di kampus. Tapi ini di kampus juga ya. Oke, let's try. Oke. Oke, yang serempak, yang serentak. Satu, dua, tiga. Sekali aja. Ta, ti, boom. Biar. Kalau aku udah rahin, suaranya serentak ya. Oke ya. Ti, ti, ti. Fokus teman-teman, fokus. Ya, ini kita mau dengar materi yang luar biasa nih. Kalau teman-teman nggak fokus, kasihan nanti. Oke, sekali lagi ya. Ya, semangat dong. Tak, ti, boom. Weh, tunjukkan kita nih pemuda. Mau jadi wirausan muda semua kan. Mungkin nggak nanti lagi dipasang. Ibu, beli lah, Bu. Beli lah belanjaan saya. Pasti kita kan, we have our own unique. Ibu, tolong dibeli ya belanjaan saya. Saya punya komoditi ini loh. Jadi, di sini kalian menunjukkan kalian tuh punya power, teman-teman. Oke, aku mulai sekali lagi ya. Pak, pak, pak. Orang ini kayak ragu-ragu gitu loh. Jangan ragu-ragu. Jadi, wirausaha tidak boleh ragu-ragu. Oke, nice. Sekali lagi. Oke, teman-teman untuk kita semua. Luar biasa ya, teman-teman ya. Oke, karena sepertinya sudah fokus nih. Insya Allah fokus ya. Aku mau pilih suaranya lagi deh. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan mengundang seorang pemateri luar biasa. Ada yang tahu nggak siapa? Nah, kami undang ke atas panggung Bapak Zikro SPLMS, Kepala Bidang Akses Permodalan Kemonpora Republik Indonesia. Selamat datang Bapak di negeri Seramau, Mekah. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Zikro. Di atas. Teman-teman, Bapak Zikro ini datang jauh-jauh dari Jakarta. Kalau teman-teman nggak ambil ilmunya, rugi apa rugi? Rugi apa rugi? Rugi banget dong. Jadi teman-teman ilmunya diambil dengan maksi? Oke, kita dengarkan bersama Bapak Zikro. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau nerusin apa tadi? Icebreaking-nya dari Mbak MC tadi. Saya mau ucapkan halo. Hai. Halo, halo. Ya, makasih teman-teman. Perkenalkan nama saya. Mohon izin saya di sini aja ya. Depan. Nama saya Zikro. Saya bersama teman-teman yang lain ada di Kementerian Pemuda Olahraga. Kali ini sesinya sebenarnya mesti tadi pagi duluan. Tapi karena Mas Bembi pengennya duluan ya sudah. Kita ngalah aja. Mas Daryl mungkin bisa. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini berkaitan kenapa kita kok jadi dikumpulin di sini. Pasti kan kenapa sih. Ini hari-hari kuliah ya. Lagi kuliah disuruh kumpul di apa nih? Aula apa namanya ini? Aula rekturat kan. Kayak gak ada kerjaan aja dosen-dosen kumpulin di mahasiswa. Kan gitu ya katanya. Mungkin ada yang kayak gitu. Nah, ini kaitannya dengan di kami ada yang namanya kebijakan pengembangan kehidupan pemuda. Saya akan awali materi ini tentang dua, dua klausul kata yang sepertinya mirip tetapi bermakna berbeda. Katanya juga beda. Katanya adalah, silahkan. Ini gak enaknya kalau saya gak megangin ini. Biasanya saya klik-klik sendiri aja gitu kan. Gak nyampe ya? Bisa dicoba gak? Gak bisa? Oke. Yaitu mengenai apa itu usia muda, apa itu pemuda. Ada yang bisa bantu gak? Kalau ada yang bisa bantu, oh iya. Saya mau ini nih. Karena tadi udah ice breaking. Mungkin biar tetap cair gitu ya. Gak kaku. Mungkin nanti ada beberapa saya ngaji pertanyaan. Ada hadiahnya. Tapi gak besar. Gak seperti Mas Bembi. Ya, hadiahnya ada di sini. Nah, hadiahnya ini siapa yang dapat adalah yang paling aktif baik menjawab ataupun berkomentar di session saya ini. Nah, setiap yang aktif itu nanti oleh Pak Yaakob dikasih ini. Nah, yang paling banyak dapat tempelan ininya di sini. Nah, itu yang dapat apa ini. Gak tahu isi amplopnya ini apa di Semen Panitia ini. Tapi yang pasti gak besar lah gitu ya. Setuju ya? Aduh, gak setujunya pelan. Setuju gak? Gini-gini. Kalau saya bilang setuju, jawabnya sepakat. Kalau saya bilang sepakat, jawabnya? Nah, setuju ya? Sepakat? Nah, ini kayaknya manfaatnya luar biasa ya sepikirin tadi ini. Oke, ada yang mau coba jawab? Jawabannya gak ada yang salah. Yang paling benar dapet tiga. Tiga stiker nanti Pak Yaakob tolong ya ditempelin di bahunya. Boleh, tapi gak dapat sedihannya nanti. Oke, yang paling benar nanti dapet tiga. Pak Yaakob yang agak benar itu dua. Yang kurang benar itu satu tempelannya. Oke, dari Mbak yang paling ujung. Bisa jelasin. Ini, punya Mbak MC. Apa itu usia muda, apa itu pemuda? Bedanya. Bawahnya, bawahnya. Bismillah, coba jawab. Kalau misalnya usia muda, menurut saya orang yang berusia dari 30 tahun ke bawah. Sedangkan pemuda itu dia usia 30 tahun ke bawah atau 17 ke atas sampai 30 tahun. Itu yang memiliki kreativitas dan bersikap inovatif untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat dalam kehidupannya. Terima kasih. Biasa. Pak Yaakob kasih bintang. Eh, bintang. Saya biasa pakai bintang. Stiker dua. Oke. Sampingnya? Tadi ngangkat tangan juga? Ya, silahkan. Bebas. Jangan di kepalanya, tapi. Mbak Emi mungkin bisa bantu kalau yang perempuan. Takutnya nanti ini gak gak? Risi gak? Kalau yang megang, yang nempel Mbak Emi mungkin. Kalau yang laki-laki itu Pak Yaakob. Gitu. Oh, Mbak. Sudah. Oke, silahkan lanjut. Lanjut, lanjut. Siapa aja boleh menjawab? Kita nanti materi saya singkat aja ya. Tapi banyak kayak gini-giniannya. Ya. Oh, udah bawa contekan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Canda aja terus. Menurut saya, usia muda itu dimulai dari 15 sampai 24 tahun. Termasuk kelompok usia muda. Dan di bawah 15 tahun itu adalah kelompok usia anak-anak. Oke. Kasih. Stiker dua. Oke. Lagi, ada lagi yang mau coba jawab? Oh, ini banyak ini. Abis stikernya nanti. Gak apa-apa, gak apa-apa. Lanjut, lanjut aja. Langsung aja. MC-nya apa? Ini. Apa namanya? Ini. Pak Yaitu, stiker kita banyakannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya ingin mencoba menjawab. Usia muda adalah usia produktif ya. Yaitu di kalangan para pemuda yang seperti teman-teman sebutkan tadi berkisar di antara 18 hingga 40 tahun. Sedangkan pemuda merupakan aset bangsa yang menjadi tolak ukur bangsa sebagai pembawa perubahan untuk negeri ini yang memiliki semangat juang yang luar biasa dan bisa menciptakan peluang-peluang kerja kedepannya sebagai pemuda Indonesia. Gitu aja, Pak. Mantap. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, lagi siapa lagi? Tampingnya juga? Ya, langsung offer aja ininya, mic-nya. Kasih ke temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang telah disampaikan beberapa teman bahwa usia muda itu disaran sekitar usia 18 sampai dengan 40 tahun di mana masa kehidupan ketika seseorang masih muda. Nah, sementara pemuda itu ialah pemuda yang sering dinobatkan sebagai agen of change yaitu pembawa perubahan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali. Dapat bintang dua. Ada lagi? Ada lagi? Nah, ini yang perempuan dulu sekalian. Abisin. Ini kayaknya di... Ini memang dominasi ini ya. Dominasi-dominasi apa? Calon wira usaha muda wanita. Apa memang di UIN ini lebih banyak wanitanya? Ya? Oh, manggut dia. Banyak pilihan dong kamu ya. Yang cowoknya pengen jadi PNS aja, Pak. Oh, aduh. Berarti mesti banyak ikut kelihatan kayak ini nih. Oke. Lanjut, 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 Pak. Ya, silakan. Bismillah. Ingin menjawab perbedaan tadi usia muda sama pemuda ya. Jadi, pemuda itu, sebagaimana dikatakan teman-teman tadi, yaitu usia di waktu muda. Yaitu sekitar 17 sampai 24 tahun. Nah, ada pun pemuda itu adalah seorang yang masih kuat fisik dan mentalnya dan selalu ingin beraktifis. Selalu ingin beraktifitas, menciptakan, baik itu menciptakan peluang-peluang kerja bagi orang lain. Selama dia masih kuat fisik dan mentalnya dan ada, selalu ada ide atau inovasi untuk bekerja, itu masih dikatakan sebagai pemuda. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali. Masih ada? Yang berpuan, ya, lanjut. Buka Google kamu ya. Ya, lanjut. Tim, saya usia pemuda itu berawal dari umur 15 sampai 18 tahun. Kalau misalnya pemuda itu adalah seorang individu yang sedang berkembang. Sedang berkembang. Oke, lanjut. Sudah cukup yang perempuan? Oke, geser yang laki-laki. Oke. Ayo. Sudah lagi yang perempuan? Masih ada, Bapak? Boleh? Oke, geser yang laki-laki. Sudah nunggu, sudah nunggu. Silahkan. Masih ada laki-lakinya ya, kirain. Aduh. Oke. Terima kasih banyak. Menurut dari pembacaan saya, ada di buku, menurut WHO, usia muda adalah umur 12 sampai 24. Jadi menurut saya pemuda, pemuda itu orang yang memiliki semangat yang tinggi, memiliki kreativitas, dan memiliki motivasi untuk berubah. Menurut saya itulah pemuda. Walau umurnya lebih daripada yang kita ucapkan tadi. Oke. Lebih dari WHO. Oke, lanjut. Ada lagi? Cukup? Cukup? Oke. Luar biasa ya. Tengok tangan dulu buat kita semua. Ayo. Oke. Bagus-bagus jawabannya, tapi belum sampai bintang tiga. Kenapa? Jadi saya akan menyampaikan sebuah definisi. Yang pertama kita bahas dulu usia muda. Mas Derin lanjut, Mas Derin. Usia muda itu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. 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 berusaha sendiri. Sisanya berusaha dibantu oleh buruh tapi enggak digaji. Biasanya temannya, saudaranya atau keluarganya ngebantu usaha dia. Yang berikutnya 1,6% dia sudah berusaha dan dia sudah punya karyawan. Yang 80, sekian tadi, 84, sekian itu Anda bisa lihat paling banyak di mana. Kenapa? Pemuda sekarang generasi di atas Anda itu yang sudah beraktifitas selesai berpendidikan itu mungkin, ya mungkin kami mensinyalir, masih ngalamin kayak jamannya saya. Jamannya saya dulu itu kalau bersekolah, kadang-kadang tua saya, nah nanti kamu selesai sekolah, kuliah, kalau bisa cepat-cepat kerja. Makanya cepat-cepat nikah. Cepat-cepat kerja. Nah makanya banyak di 54,01% itu. Sedikit. yang berusaha. Nah kalau bisa, nah oke next. Makanya Pak Jokowi dari periode pertama itu kenceng. Gitu kan? Pemerintah itu. Di situ ada Pak Jokowi. Yang tengah Pak Menteri kami, Pak Jenuddin. Yang kanan Deputi. Deputi kami yang nanti membuka acara. Pak Soroni Am, di belakangnya Pak Soroni Am ada Pak Imamnya ada keluar. Ada Pak Imam Gunawan. Nah ini, ini cuplikan-cuplikan berita yang saya ambil screenshot dari internet. Betapa pemerintah itu pengen wira usaha pemuda itu terus maju. Pertambahkan angkanya masih kecil sekali. Oke next. Nah kita tuh pengen pemuda tuh kayak gini. Dibangun di pagi hari, dia punya ide bisnis, divalidasi dia, dimulai usahanya. Kalau mau lebih rinci lagi, next Mas Daryl. Seperti ini. Dia terinspirasi, dia belajar, dia menemukan ide untuk melakukan usahanya, dia mulai, yang kalau kata Pak Presiden istilahnya startup, terus dia kembangkan, dia scale up, dan dia menjadi champion berusaha yang mapan. Ada nggak yang kayak gini di Indonesia? Ada nggak? Oke kita cek. Next Mas Daryl. Oke ini contoh-contohnya. Oke contohnya. Bisa lihat. Ada yang namanya Ahmad Zaki, Bukalapak. Mekintis usahanya di usia 24 tahun. Apa usaha di awalnya itu? Jual mie ayam. Lalu William Tanuwijaya, Tokopedia. Apa usaha yang pertama itu? Warnet. Waktu itu masih ada ya, sekarang nggak ada lagi. Lalu Angga. Ini Lelelela. Yang banyak. Kalau teman-teman ada kesempatan keliling-keliling kota-kota, di mal-mal itu Lelelela itu banyak. Dimulai dari hobi dia yang makan Lele di pinggir jalan, tapi dia juga punya hobi ke mal. Dia punya ide lah bagaimana Lele di pinggir jalan itu masuk mal. Yang awalnya dicibirkan orang. Apa Lele di pinggir jalan masuk mal? Ternyata laris. Lalu ada dokter Tirta. Tahu ya? Tahu nggak dokter Tirta? Iyalah. Sering buka sosmed kan? Itu awalnya usahanya ketika dia masih kuliah, dia itu kuliah namanya dokter. Kuliahnya ada fakultas ke dokteran. Tapi usaha di apa? Cuci sepatu. Yang dulu dicibirkan orang juga. Apa usaha cuci sepatu itu? Ternyata berkembang. Lalu ada di Dharma. Nah ini produknya Nur pakaian hijab untuk atlet. Yang mentereng pada saat Asian Games. Lalu ada Billy. Billy Kurniawan. Yang bulan kemarin menghebohkan Jakarta dan mungkin beberapa kota lain gara-gara dia yang namanya Citayam Fashion Week itu ngetop. Karena anak-anak Citayam itu anak-anak Bojonger itu nongkrong di depan cafe dia. Cafe Janji Jiwa. Dibuatlah lomba sama dia. Lomba fashion dikasih dia duit kan. Juara satu yang pertama kali adalah tau nggak siapa? Bonek. Dia yang pertama juara itu. Iya kan? Akhirnya dibuang yang ngetop. Terus banyak yang nonton nongkrong di depan cafe dia. Cafe dia ngetop nggak lama-lama. ngetop gitu kan. Kerjaannya Billy dan timnya gitu kan. Oke lanjut. Ini tau nggak? Uh terlaluan kalau nggak tau. Padahal tadi mau saya kasih stiker juga tapi kalian pasti tau lah kalau gitu ya. Oke. Kenapa sih kita pingin Indonesia itu pemudahannya banyak wira usaha? Oke next. Mas Daryl. Anda bisa lihat. Teman-teman bisa lihat disini. Data membuktikan tidak ada negara maju yang jumlah wira usahanya itu kecil. Bisa lihat. Amerika 12. Jepang 11. Cina. Sekarang negara maju juga dia. 10. Apa yang nggak dipakai produk Cina di dunia ini? Gitu kan? Anda tau handphone merek mohon maaf saya sebut merek Samsung tau? Dulu awalnya dari mana? Sekarang Cina. Dulu bukan Cina. Sebelum Samsung berkelas ada merek handphone tau apa? Saya masih sangat senang dengan merek ini dulu. Karena aduh saya lebih nah ini dulu ketika dia kan basis-basis operasionalnya itu OS-nya itu simbian. Ketika muncul Android tanda kutip diremehkan dia. Apa? Ponsel kok ada aplikasi yang bisa semua orang bikin program. dijual dia ke Samsung diambil coba rontokkan ini. Rontok. Gitu kan? Jadi tidak ada dunia negara maju itu yang dunia usahanya rendah. Kita di mana tuh? Coba lihat. Ini hanya beberapa negara ya. Semalam saya browsing lagi ada situsnya itu nanti kalau teman bisa lihat ada lembaga internasional yang iseng otomatik angka ini. Kita masih di sini. 3,37. Tetangga kita sedikit tuh Thailand 4,6. Malaysia Malaysia negara jiran kita itu 5,7. Singapura Singapura 7. Gitu kan? Jadi kita pengen mendorong kalau bisa kenapa anda-anda yang wira usaha sekarang jadi pengusaha 5-10 tahun yang akan datang. Gitu loh. Jadi kerja kita hari ini kerja kita hari ini itu untuk ke depan. Sehingga harapannya Indonesia dunia usahanya semakin meningkat. Sangat-sangat pengen kita mengejar namanya wira usaha pemuda tanyaannya kenapa harus pemuda sih Pak? Nah di dunia internasional itu rata-rata pengusahanya itu memulai dari usia muda. Ada contohnya. Oke next sekali aja sekali coba. Waduh langsung muncul semua ya. Kok gitu sih kamu pakai PDF ya? Kok gitu ya? Harusnya muncul by click gini. Gitu ya? Oke gak apa-apa. tadinya mau saya kasih oke mau saya kasih sticker lagi disini gak apa-apa lewat aja ya. Bill Gates tau ya? Nah Microsoft itu usia muda dia waktu ini masih kacamata. Steve Jobs tau ya? Apple itu masih muda komputernya masih yang gendut itu yang dipegang dia. Tapi dia 2011 sudah wafat. Patch and Sergey tau ya? Ya ya manggut-manggut tau gak? Nah itu pemilik Google founder Google Mark Zuckerberg juga tau ya pasti tau karena punya akun kan Facebook lalu tiga orang itu baru tau gitu ya tanyaannya jawabannya biasanya yang terakhir ini baru tau Pak oh itu yang menemukan YouTube. Anda lihat semua wajah-wajahnya. Ada gak yang usia tua? Jangan yang pas meninggalnya. Ada gak usia tua? Gak ada. Produk mereka ini amat sangat mempengaruhi perekonomian internasional. Betul gak? Ya kan? Sangat-sangat pengaruhi. Jadi usia muda ketika dia melakukan virusnya pasti ada kata mbak tadi itu produktif kreativitas ya kan? Bermanfaat tadi itu benar semua jawabannya. Usia muda itu situ identiknya. Beda. Tanya-pertanyaannya ada gak orang yang usia tua berwirosa? Ada. Ada. Anda tahu Kentucky Fried Chicken? Kentucky Fried Chicken tahu? Ada kan di sini? Pernah makan di sana? Hah? Pernah ya? Pernah. Tahu gak usia berapa pemiliknya itu akhirnya mempunyai usaha itu? Tepatnya 64 tahun setelah dia pensiun. Udah dua kali dia hampir mau bunuh diri karena gagal terus usahanya. Ada. Yang mau usia tua tetapi dia dominasi tetap oleh usia muda. Itulah makanya kita mendorong biar anak muda itu berwirausaha. Oke, next. Nah. Untuk mendorong itu mulai tahun 2009 ada namanya Undang-Undang 40 2009. Undang-Undang itulah yang menjadi landasan kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda di Indonesia. Next. Tuh. Kok langsung-langsung terus ya? Jadi hilang nih pertanyaan ini. Aduh. Kok begitu ya? Itunya hilang ya? Hah? Kok bisa? Itu maka Apple ya? Oh. Saya pakai Microsoft. Pantes. Gak bisa dipindah ya? Pakai Apple. Nah itu kan basisnya dua. Dia gak main ini animasinya. Jadinya. Sayang amat ya. Gak apa-apa deh. nanti ada pertanyaan satu aja. Buat lihat mana yang paling banyak stikirnya dapat itu kita aja ya. Oke. Nah di Undang-Undang 40 itu pada pasal 27 tentang kepemudaan. Ada ada ayat 1, 2, 3 pasal 27 ya tentang kewirausahaan pemuda. Lihat. Ada-ada yang kami underline bahwa kewirausahaan pemuda itu dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi. Nah inilah yang saya bilang di awal tadi. kenapa kita ada di sini. Bentuknya gimana? A, B, C, D, E, F, G. Latihan, kemampuan, pembimbingan, pendampingan, pemintaran, promosi, dan akses permodalan. Itu teknisnya. Sehingga kita dilaksanakan dikumpul di sini. Nah implementasi dari amat undang-undang ini adalah next. Nah ada struktur struktural dan fungsional di Kemenpura yang untuk melaksanakan tugas itu. Yang pertama, bidang pertama, itu bidang penelusuran pemetaan potensi. Itu bidangnya Pak Hairian yang tadi balik-balik di kacamata kayak saya. Itu kepala bidangnya. Yang kedua, bidang pendampingan pengembangan potensi. Pak Sumadi, di sini ada, oh enggak ada akhirnya ya. Lalu yang ketiga, bidang saya, asap permodalan. Nah ini kami bertiga ini disuruh ngurusin yang tadi itu, yang di atas-atasi tadi itu. A, B, C, D, F, G. Nah, strukturnya. Oke, next. Nah, dari tiga itu, dua bidang melaksanakan tugas dari A sampai F. Satu bidang, bidang saya, itu melaksanakan poin G, asap permodalan. Nah, ada tiga panah di situ. Anda lihat, teman-teman bisa lihat. asap permodalan itu masuk ke penelusuran, masuk ke pelatihan, pemagangan, masuk ke kembimbingan pendampingan. Nah, ini pertanyaannya yang mungkin karena tadi enggak jalan animasinya, mungkin ini yang terakhir. Ada yang bisa bantu saya kenapa asap permodalan masuk dalam, kan tadi dibagi-bagi itu, ya, untuk mengembangkan wira-wira-wira, ada penelusuri dulu, didata dulu, potensinya, terus dilatih, dimagang, dibimbing, didampingi, promosi kalau dia mau maju. Akses permodalan masuk di itu semua. Ada yang bisa jawab, kenapa? Akses permodalan itu terlibat dalam pelatihan, terlibat dalam pemetaan potensi wira-wira-wiraan, terlibat dalam pembimbingan pendampingan. Padahal, layar sebelumnya, layar sebelumnya Mas Daryl, padahal, ini kan terpisah tiga nih, Tapi yang bidang ujung itu, dia masuk ke bidang satu, bidang dua. Akses permodalan itu masuk. Jadi modal itu masuk ke penelusuran, masuk ke berdampingan. Paham gak? Yang paham bisa jawab kenapa? Bisa bantu. Oh, mau bertukar doang? Oke, boleh. Temennya, ada teman sendiri ya. Ada lagi? Ayo, waduh dia kandidat nih. Kandidat dapat ini nih. Ada lagi? Jawab aja salah gak apa-apa. Ya, apa mbak. Ya, mirip lah. Sama Mas Ilham ini, boleh. Gak apa-apa. Yang penting udah jawab. Dua, dua, dua mbak Imi. Dua. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Harus ada struktur yang jelas supaya dana bisa masuk, gitu. Ya, benar. Tidak ada yang salah. Dua, mbak Imi. Oke. Ada lagi? Halo, tiga orang nih kandidat ini. Berarti yang dapat ini nih. Ayo, ayo, ayo. Lagi-lagi yang udah merasa jawab, silakan. Dari jawaban lain. Ini nih, yang ini nih. Yang ini. Yang depan, yang depan. Oke, mbak Imi belakang, silakan. Bukan juga uang, tapi pengetahuan. Kasih lima, mbak Imi. Ada lagi? Ada lagi? Ayo. Ada lagi? Ya, silakan. Bagian pokok dari usaha. Hanya bagian. Nah, dua mbak Imi. Ya, ada lagi? Sama dong, mbak Imi. Tapi segalanya perlu uang, gitu ya. Mbak Imi, kasih empat. Oke. Ada lagi? Mau coba? Ada lagi, ada lagi? Ya, silakan. Oke. Nah, kita sudah mau selesai nih, mbak Imi. Oke, silakan. Langsung aja, mbak Imi. Enggak usah nunggu, mbak Imi. Langsung aja. Ya. Oke. Dapat empat juga, mbak Imi. Ya. Makin banyak ini, nanti seru ini. Nanti ada yang sama nih. Sampai kita kasih kusus lagi. Oke, silakan. Sampai mana tadi, ini. Mudah nekat. Bob Sadino. Ya. Oke. Bolehlah, tiga. Bob Sadino. Karena dia menyitik salah satu idola saya. Oke. Tadi saya coba lagi. Oh iya, mbak Imi. Oke. Kasih dua, mbak Imi. Mbak Imi kebiasaan tulis dulu ya kalau mau ngomong ya. Good. Oke. Oke. Ada lagi? Oh iya. Ayo. Ayo masih ada waktu. Masih ada waktu ya? Bu Lailia masih ada waktu ya? Masih ya? Oke. Oke. Mbak Imi kebiasaan tulis dulu ya. Oke. Ini ad. Oke. Kasih dua. Oke. Lagi lagi? Ya. Nanti kita banyak-banyakan stiker nih. Padahal belum tahu ya isinya apa ini ya. Jangan-jangan cuma ucapan terima kasih. Terima kasih. Gitu. Oke. Oke. Next. Mas Daryl cukup ya. Oke. Next. Masih ada lagi. Enggak. Oke. Next. Next. Jawabannya. Next. Nah ini jawabannya. Karena modal itu. Betul. Ada tiga orang yang dapat empat ya. Ada empat stiker ya. Empat atau lima tuh ya. Yang pertama. Mbak itu. Makanya saya kasih lima. Karena dia yang pertama. Yang lainnya empat empat empat. Yang sama jawabannya. Modal itu. Itu terbagi dari dua. Ini teori ekonomi yang lama ini. Saya masih kuliah dulu. Saya dulu kuliah S2 tahun 2006. Di fakultas ekonomi. Ada yang udah lahir 2006. Nah udah ya. Ini modal itu terbagi. Ini kalau ada iseng. Ketika aja di Google. Ini teori lama kok. Pasti banyak di Google. Modal itu terdiri dari modal konflik dan modal abstrak. Ya kan. Ini fakultas apa nih kebanyakan? Hah? Ekonomi. Hah? Oh iya iya. Ada mata kuliah ekonomi mikro gak? Ada ya? Disinggung gak tentang kapital? Hah? Apa gak ya? Oh nanti kalian di S2. Jadi ini. Modal itu terdiri dari dua. Modal konkret dan modal abstrak. Apa itu modal konkret? Modal yang dapat dilihat. Wujudnya ada. Contohnya uang. Bahan baku. Gedung. Ya kan? Apa lagi? Ya. Itu modal yang bisa dilihat. Modal konkret namanya. Yang berikutnya modal abstrak. Modal yang gak kelihatan tapi dia ada manfaatnya. Dan dia berguna sebagai modal. Contohnya ketahuan. Tadi ada dijawabkan ya. Skill. Ya kan? Cipta brand. Jejaring. Temen. Di medsos. Ya gak? Ibu-ibu yang bikin arisan. Modal gak itu? Modal. Jaringan itu. Ya kan? Apalagi. Kelompok-kelompok gosip. Oh jangan. Tapi kelompok-kelompok jejaring kita itu di sosial masyarakat itu juga adalah modal. Yang disebut modal abstrak. Makanya dalam akses permodalan itu ada dua. Kita itu. Kami di Bila Kota ada dua. Ada kegiatan yang langsung memberikan modal konkret. Ada yang sifatnya modal abstrak. Kira-kira di sini modal dari dua ini mana yang akan diberikan oleh Kementerian Rakyat Kira? Ada yang sifat? Nah siap-siap main listrik lagi. Nah kegiatan ini kan tadi saya ngomong tuh. Kegiatan ini kan tujuannya menumbuhkan minat usaha. Ya kan? Nah kegiatan ini kira-kira kan bidang saya itu kan di dua ya. Di semua terlibat. Untuk yang kegiatan ini terlibat dalam hal modal yang mana? Coba. Angkat satu-satu. Satu-satu. Kasian Mbak Emi. Dari belakang dulu kali ini dibalik. Dari belakang. Mana yang paling belakang? Silahkan. Abstrak. Oke. Kasih dua Mbak Emi. Terus. Campingnya. Abstrak juga. Cocok. Dua. Depannya lagi. Waduh banyak nih Mbak Emi. Cukup gak stikernya? Oke gini aja. Ada beberapa orang yang ngacung aja. Nanti Mbak Emi diingetin orangnya ya. Yang ngejawab modal abstrak siapa? Waduh banyak ya. Mbak Emi aja bingung. Waduh katanya gimana MFL aja ini kan. Iya kan. Iya. Nanti Mbak. Oke. Modal abstrak ya. Oke. Yang ngejawab modal konkret? Modal abstrak kasih dulu Mbak Emi. Kasian juga. Minta aja ya yang menjawab modal ya. Apa semua ini? Hah? Apa? Enggak. Nanti dulu saya nanya yang modal konkret. Ngacung. Ada gak? Tadi banyak kan? Nah Mbak Emi bingung kalau bingung kasih ke temennya. Satu, dua, tiga, empat, bagi gitu aja. Ya. Baris ini berapa orang tadi udah ya? Baris kedua dari belakang berapa yang jawab modal abstrak tadi? Nah nih Mbak Emi. Satu, dua, tiga, empat, lima nih. Baris kedua. Baris kedua dari belakang dulu. Kasih aja salah satu nanti bagi ke temen-temennya gitu. Angkat dulu yang berapa orang. Silahkan Mbak Emi hitung. Oke. Oke. Baris ketiga dari belakang. Berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat. Berarti delapan Mbak Emi. Delapan. Tadi yang baris itu udah ya. Delapan. Bagi ke temen-temennya ya. Biar cepat. Biar cepat. Wah seru juga nih. Saya seneng juga nih disini. Semuanya mau ngacung. Apa karena icebring tadi Mbak ya? Waduh luar biasa ini. Eh Mbak Emi belum selesai nih. Depannya belum. Mesti dua orang nih. Pak Yaakob mana ya Pak Yaakob? Pak Yaakob lagi ke bawah ya. Oke. Gak nempel gak apa-apa. Pegang aja. Pegang aja. Namanya dia hanya sticky note. Gak nempel gak apa-apa. Oke. Kesini, kesini, kesini. Nah, kalau gak saya megang juga deh. Biar cepat. Gini. Baik kesini udah ya. Baik kesini berapa orang? Yang jawab modal abstract tadi. Nah, satu, dua, tiga, tiga ya. Berarti enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah nih. Ya. Jujur ya. Baik kesini. Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Delapan ya. Delapan. Ini Mbak ini. Cek tanya yang disini. Yang jawab pak Cek berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, elapan. Ya, kalau lebih-lebih dikit terjelek di jalan. Bagi empat orang tadi mana aja? Empat. Oke. Oke. Ini udah selesai? Yang jawab modal concrete. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua. Eh kok kamu jangan ngacung lagi? Tadi udah. Pilih salah satu. Yang jawab modal concrete. Tengah tangan. Nanti setelah ini baru saya kasih kesempatan yang jawab dua-duanya. Gitu ya. Kalau yang udah ngacung tadi jangan ngacung lagi. Nanti double ininya. Ada yang, ya. Kalau yang udah dapet udah. Modal concrete berapa? Satu. Satu, Mbak Yumi. Dua. Dua, dua, dua. Ada nggak yang tadi jawab modal abstract tapi pengennya dua-duanya? Aduh, semua ya? Semua ya? Semua? Habis dong ini. Kalau semua berarti secara matematis keluarnya sama kan ya? Kan semua ya? Ternyata luar biasa. Uwin, apa namanya? Banda Aceh ini. Apa nama Uwinnya? Akaneri Banda Aceh ini. Ternyata jawabannya benar semua. Di kegiatan ini ada dua modal yang kita berikan melalui kegiatan ini. Yaitu modal abstract berupa ilmu ketahuan. Kayak tadi kan jadi tahu tuh. Oh definisi pemuda tuh itu. Oh skill tuh kayak gitu. Tadi Mas Bembi ceritakan. Lalu, oke. Terus ada juga nanti berupa modal berupa uang. Kok jawabnya agak-agak takut gitu ya? Pengen dua-duanya? Kan udah dapet dua-duanya. Jadi semuanya menjawab dua-duanya. Jadi gak perlu dibagi dong. Kan sama aja nanti kan ketika dijumlahkan. Oke next. Ya kan? Kegiatan ini namanya kegiatan kuliah kuhirausahaan pemuda. Masih ada banyak kegiatan lagi kami. Yang sifatnya dua itu masuk. Tapi ada juga hanya yang satu. Yaitu yang apresiasi kuliah usaha mengambil prestasi. Itu lomba. Lomba. Jadi di lomba mana yang paling bagus kuliah usahanya. Paling-paling layak. Dapet juara. Itu hanya uang. Jadi gak ada pengetahuan. Kalau yang ini, Anda dapet dua modal. Tapi apakah semuanya dapet? Nah ini kaitannya dengan. Oke. Next. Next. Nah jadi dana uang modal konkret yang akan dikasih dalam kegiatan ini itu bersifat stimulus. Jadi nanti selesai kegiatan ini kami akan nanya ke PH kampus. Mana anak peserta kegiatan ini yang betul-betul sudah melakukan wirausaha. Minimal. Minimal dia sudah memulai. Sekecilan gitu kan. Tapi dia punya prospek yang bagus. Dia meyakinkan, meyakinkan Bapak Ibu dosennya. Saya usaha saya itu bakal bagus Pak. Nah itu di rekap. Sepuluh besar. Dari sepuluh itu nanti masuk ke kami. Ikut namanya kuliah usaha tahap dua. Tahap dua itu wawancara. Wawancara kalau dari sini mungkin online. Karena jauh ya. Kalau mencari artakasi ya nanti ongkosnya kan. Belum tetap menang sudah ngongkos gitu kan. Nah nanti wawancaranya online. Yang mewawancara ada tim dari kita. Sepuluh masing-masing kampus dari seluruh Indonesia. Ada sekitar tiga puluhan kampus. Itu masing-masing akan dapat minimal ya. Atau rata-rata tiga orang pemenang. Yang akan mendapat bantuan ases permodalan berupa uang. Senilai maksimal 10 juta. Nah jadi masih ada waktu ini. Ya kan? Masih ada waktu nih. Kalau misalnya mau mengajukan ke pihak Bapak Ibu dosennya. Pak dosen, Ibu dosen. Usaha saya aja yang diusulin. Usaha saya ini gini, gini, gini. Nanti dari sepuluh itu mana yang tiga menurut tim-tim penilai kami yang layak itu yang dapat. Apa cukup di situ? Enggak. Tiga itu nantinya akan diadu lagi. Diadu lagi tingkat nasional. Diadu lagi. Itu yang akan mendapat dukungan, bisa dukungan promosi usaha. Tapi tahun ini saya enggak tahu. Karena itu bidang-bidangnya pengembangan. Kalau dua tahun yang lalu, 2020 harusnya, terakhir 2019 ya sebelum pandemi. Itu promosi usahanya ke, kalau enggak salah, ke Jepang. Kalau yang tahun 2020 harusnya ke, krinya Blackpink harusnya. Tetapi karena pandemi, batal. Enggak tahu mau diusukan lagi kapan. Ada ya, pengembang Blackpink ya. Sama dengan Mbak Emi. Sama dengan anak saya. Oke, itu ya. Jadi jelas ya. Jadi ada bantuan akses pemodalan berupa yang bersifat abstrak sudah kita berikan. Dan akan terus diberikan selama kegiatan sampai selesai. Dan nanti ada lagi bantuan pemodalan berupa dana stimulus untuk pengembangan usaha masing-masing kisarannya 10. Bisa, bisa 15 juta juga bisa tergantung usahanya. Tapi yang tadi itu diadu lagi. Oke. Mas Deryl, ini udah mau yang terakhir belum? Hah? Coba. Oke, ini enggak. Bukan kegiatan ini. Satu lagi. Habis ini terakhir ya. Yang ada Bapak Tua. Nah, ini ada pesan terakhir sebelum terima kasih dari Bapak Tua. Saya enggak tahu nama Bapak ini siapa, tapi saya dapat dari sosmed. Ini yang sangat berarti dan sering saya gunakan. Ya kan? Sahabatku, tanda-tanda seorang semakin tua itu ada tiga. Yang pertama, mudah lupa. Nah, yang kedua dan ketiga, dia sendiri lupa. Karena dia sudah tua. Anda kan belum tua. Manfaatkan momen-momen seperti ini untuk mengembangkan minat, bakat, potensi yang ada pada diri Anda untuk menjadi yurusaha muda. Kita enggak tahu ke depan bisa jadi ada pengusaha tingkat internasional berasal dari kampus ini. Kalau enggak nasional-internasional, paling tidak tingkat nasional sekelas sendiagaan UNO lah. Dari sini. Kalau enggak juga, paling tidak regional lah. Sumatera gitu kan. Kalau enggak juga, paling enggak tingkat provinsi Aceh lah. Itu usahanya kan. Kalau enggak juga, minimal tingkat lokal kita jadi yurusaha. Saya minggu lalu kayak gini juga ke Jambi. Ngisi materi, selesai saya pulang. Ada orang nyalamin saya. Pak, masih ingat sama saya enggak, Pak? Lupa, saya bilang banyak. Saya ingin sama diri dengan. Saya Ahmad, Pak, katanya dia. Dulu Bapak gini, gini, gini. Usaha saya dulu, Pak. Dia pemenang dari Jambi. Dia dapat 10 juta. Alhamdulillah, Pak. Sekarang omset saya sebulan 80 juta. Usahanya mempempek. 80 juta sebulan. Saya bilang, waduh, 20 kali lipat gaji saya itu. Saya kan gijanya 4 juta. Dia 80. Berarti sebulan dia 20 kali gaji saya. Nah, omset ya. Saya bilang itu dulu. Waktu saya pertama kali ketemu, saya kebetulan ada waktu datang ke tempat dia. Kadang-kadang ada verifikasi. Jadi dia mau ngasih PMP. Maksudnya biar dia dapat itu. Enggak mau saya. Karena kan juri kan. Enggak mau gratifikasi kayak gitu kan. Nah, kemarin. Karena dia udah berhasil. Saya terima. Pak, ini Pak. PMP saya, Pak. Dia kasih satu kotak. Wah, bagus ini. Saya bilang. Saya ambil ini. Kalau dulu enggak saya ambil. Pada saat saya masuk pesawat, ternyata banyak orang bawa PMP itu PMP dia. Dalam waktu 2019, ini 2003 tahun. Lokal. Masih. Tingkat kota Jambi. Tapi udah segitu. Jadi kita enggak tahu ya. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa itu menggariskan tangan Anda-Anda semua ini ketika berusaha pada titik yang mana. Saya nanya. Anda pernah gagal? Enggak pernah, Pak. Ditipu aja pernah. Apalagi waktu pandemi, kata dia kan. Iya. Tapi sekarang berhasil. Jadi, kami, bagi kami, dari kegiatan ini misalnya 50 orang, ada satu aja yang berhasil kayak gitu udah senang. Ada lagi yang nanti kalau udah tingkat nasional biasanya kita gunakan sebagai narasumber. contoh kalau mau iseng ketik di Google namanya Rian Rambut Nenek. Usahanya itu apa itu? Gulali kalau anak Jakarta bilang ya. Itu alumni kegiatan ini. Sering diundang di Metro TV di mana gitu kan. nanti kalau bisa aja di daerah sini nanti ada kayak jadi kayak sirian gitu. Gitu kan. Kita siapa, kita gak tahu, maka terus tambah berusaha. Sepertinya cukup. Habis ya? Oke. Dari saya cukup. Pas. Saya berhati satu jam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memanfaat. Apa ada yang mau ditanya? Ada? judul. Apa ada yang emang saya judul? Iya, oh di luar konteks. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Mm-mm. 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 Um. Mm-mm. Itu pertanyaannya Jawabannya saya gak setuju Kenapa? Itu market, pasar Pasar itu jangan coba-coba Bagi Anda yang mengenal ekonomi makro Jangan coba-coba Anda ngatur pasar Kenapa? Anda harus mengikuti maunya pasar Sekarang trendnya online Usaha kita online juga Terkait ada penipuan Pertanyaan saya Usaha dagang offline ada gak penipunya? Ada Ada juga Cuman mungkin Gak kelihatan Karena kan yang ditipu diem-diem aja Cuman warung, dihutangin warung Sebulan-bulan gak bayar Tapi kalau online ketahuan Ketahuan terekspos, akhirnya rame Padahal secara teori Peluang kejahatan itu pada semua jenis usaha itu sama Oke? Hewet tadi namanya? Ilham Anda udah punya usaha? Oh ya, apa usahanya? Jual? Oh itu hobi saya Saya kalau ngopi Nggak teman ke gula aren Kedepan saya kira usaha kamu itu maju Karena banyak orang yang pengen Beralih dari gula biasa Ke gula aren Maksud saya Pusat ya Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang ingin saya tanyakan adalah Bagi kami yang sudah punya usaha kecil-kecilan Apa saja yang harus dilakukan lagi Supaya bisa mendongkrak usaha kami Pak? Itu saja Usaha kecil-kecilan apa saja yang bisa Mendongkaknya lagi Supaya bisa mendongkraknya lagi Oke Mbak siapa? Mbak Febri Usahanya apa? Online apa? Jual baju-baju Ngambil dari mana? Ngambilnya dari mana? Oh jadi PO PO Oke Berapa omsetnya? Omset Iya pasti tergantung Rata-rata saja Omsetnya Berarti sekitar 5-6 Peace kamu jualnya Oke Jadi gini Kalau meningkatkan usaha Itu banyak Banyak cara Materi kita gak cukup waktu ya Tapi Dalam situasi sekarang Saya hanya bisa Satu tips yang menurut saya Dan saya juga Saya punya usaha juga loh Yang juga Lakukan adalah Pertama Kolaborasi Jangan pernah anggap Kalau ada temen yang usaha sama Itu saingan Udah gak jamannya lagi Udah gak jamannya lagi Anda usaha itu Punya temen yang sama Ya itu saingan Anda disini ada Mau yang jual-jual handphone Satu latar Handphone semua ada Anda kalau baru masuk Disambut dengan kata-kata apa Silahkan Mbak Mari Mbak Silahkan pilih gitu gak? Ya Hampir semua mul Kayak gitu Anda ngomong sama satu orang Ada gak Samsung S20 gitu Walaupun toko dia gak ada Dia bilang Ada mah Tunggu mbak Tunggu mbak ya Tunggu mbak ya Ada Dia inginnya ke toko temennya Iya kan Padahal seharusnya Teorinya kan saingan Kalau zaman dulu Zaman sekarang gak lagi saingan Dia datang Dapatlah dia 20-25 ribu dari situ Untuk makan siang Contoh Jadi kolaborasi Di tengah persaingan Di tengah persaingan Di tengah persaingan itu Sangat penting Anda punya usaha itu kan Anda punya satu Yang kedua networking Manfaatkan apalagi dunia online Makanya tadi temennya itu nanya online Gimana Jangan dilawan Manfaatin malah Jangan malu Oh yang mau ini Hijab gini-gini Gini-gini sama saya ya Walaupun kata-kata Dagang mulu Tiap-tiap Apa Tiap Upload Ya gak apa Gitu Dua itu Ya Dari saya Masih banyak sebenarnya Cuman Konteks tuanya saat ini Saya lebih cenderung ke situ Anda bisa browsing Sebenarnya Utamanya Apa namanya Mencari informasi itu Jangan pernah berhenti Sekarang enak kok Semalam aja saya iseng tuh Sekitar jam 12 Sampai jam 2an Di hotel Sengiseng Waduh Makin banyak nih Tip-tip usaha Dari pelaku-pelaku usaha Ada yang bahasa Inggris Ada yang Coba aja Kalau bahasa Inggris Kopi Kalau di Google Trusted Kalau bisa lebih bagus Jadi jangan berhenti Mencari informasi Oke Ada lagi tadi Yang belakang Lalu jadi banyak nih Oke Yang belakang dulu Yang belakang dulu Silahkan Langsung aja Gak apa-apa Pakai ini ya Terima kasih Perkenalkan Nama saya Rini Saya juga ada Merintis Rini Rini Oke Saya juga ada Merintis satu usaha Baru mulai Sekitar Ini Mbak Mbak Apa Bapak Ibu dosanya Bingung nih Punya usaha semua nih Usahanya apa Mbak Rini Drink Jualan minuman Apa minumannya Jus Dan minuman kekinian Jus apa Jus buah Minuman kekinian Minuman kekinian Minuman kekinian Minuman kekinian Kayak Boba Capcin Boba Apa lagi Variasinya Ada berapa Ada lima Ada 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 squad Jadi kan Per hari itu Paling Banyak tuh Kami dapatnya kan 500 ribu Mantap Berarti sekitar 50 50 sampai 50 Caps kamu Berarti sehari ya Oke Jadi Pertanyaan saya Saya kan baru Mencoba merintis nih Kalau jaringan Terus gimana nih Jadi kalau misalnya Jaringan Itu baru ada Dua Kami ada kontrak Dengan dua sekolah Waduh mantap Ini calon pemenang nih Belum punya Kontrak Lanjut Jadi bagaimana Tips selanjutnya Yang bisa kami lakukan Agar sekolah Tempat yang kami Tawarkan itu Terus bekerja sama dengan kami Dan kami bisa Masuk ke semua sekolah Yang ada di kota Bantai Mempertahankan kontrak Jaringan ya Kalau bisa nambah Tips untuk nambahnya Tips paling utama Jaga kualitas Ya kan Pertama Banyak ya Saya misalnya beli ini Ya Saya Saya tinggal di Dair Bogor Saya hobi Batagor Begitu BBM udah mulai naik nih Kok Batagornya Tadi begini Cuk Gitu kan Ya kan Iya Jadi emang ada dua pilihan Ya Pertahankan kualitas itu Bisa bentuk Bisa mengurangi kualitas Atau menaikkan harga Tapi Menurut saya Saran saya Kualitas pertahankan Karena itu membuat Ciri khas Anda Ya kan Banyak merek Contoh fried chicken Ya saya jemput Lagi-lagi nyebut merek nih Ada KFC Ada California Ada McDonald Itu masing-masing punya pelanggan Karena punya ciri khas masing-masing kan Gitu Jadi ciri khas pertahankan Kedua kalau bisa Tambah jaringannya Jangan cuma dua Kayak mbak tadi itu kan Tambah lagi Ya kan Oke Ada lagi Ya Oke Mana punya keluarga Atau baru Dua-duanya Anda Tetap punya keluarga Anda bantu Anda coba lagi Sambil itu Kami cari ide-ide baru Anda juga punya usaha Waktu Anda itu 24 jam Sehari Tidur kata dokter 7-8 jam Masih banyak waktu Anda gunakan Untuk mencari ide baru Anda bikin Tanda kutip Diversifikasi usaha Dalam teori ekonomi Cocok Ya kan Anda gak tahu Rejeki Anda itu Nanti ke depan Kita gak tahu nih Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Itu menentukan Ada rejekinya Di usaha yang mana Gak tahu Tadi Amat Zaki Usahanya apa Pertama Mi ayam Rejekinya di mana Bukalapak Tanu Wijaya Usahanya apa Warnet Rejekinya di mana Tokopedia Gak tahu Jadi jalankan dulu Semua yang ada Kita gak tahu Nanti pada titik mana Kita akan berhasil Usaha yang mana Yang ditentukan oleh Tuhan Disitu Anda akan Mendapat rejeki Bahkan kadang-kadang Di sesuatu yang Tidak kita duga Betul Cocok ya Oke Ada lagi Ya Anda lihat tadi Kan sudah ada materinya tadi Modal itu Tidak hanya Itu Anda punya modal Sudah loh Punya saudara Punya kemampuan Punya pemikiran Itu modal Jangan pernah berpikir Ah saya gak punya modal Jangan Ya Nah satu lagi tips Oke cukup ya Saya hampir lupa Modal konkret Berupa uang itu Saat ini Sebenarnya banyak Banyak Cuma kita gak tahu Kita gak tahu Gitu kan Ada Ada lembaga-lembaga perbankan Anda harus bankable Usahanya Kan ada Program-program pemerintah Ada Pak Pak Teten Mas Dugi itu kan Apalagi mau BBM Naik-naiknya dibagi-bagi Mana itu Saya lupa ya Lima apa Lima juta Beberapa orang itu Untuk usaha kecil menengah Akses itu Informasi itu Bukan Banyak dulu itu Banyak Kemarin saya di Hari Sabtu ya Jumat kemarin Di gerobokan Jawa Tengah Nah sumber samping saya itu Dia dapat modalnya dari mana Ikut lomba di Bank Mandiri Bank Mandiri itu Ada bantuan juga Jadi banyak Cuman sekarang ini Informasi itu Kan gak kayak dulu Sekarang ini Persaingan informasi itu Luar biasa Contoh ya Contoh aja Anda kalau nonton TV berita Dalam sebulan terakhir Berita apa yang paling ngetop Sambuh Pastikan Kata orang kan Iya Kalau itu berita-berita Program pemerintah Kalau itu berita-berita Program Bantuan permodalan Dari bank Lembaga lain Itu kalah Dari mana Anda bisa dapat Satu-satunya jalan Internet Anda kan Gerece Z Iya kan Cari Saya akan ketemu Ya Buat semua ya Maksud saya Saya punya usaha Yang jalanin mertua saya Iya kan Itu pertama 5 juta dari BRI Sukses Ngembalikan Tawarin lagi Ditawarin 10 juta Oke kita terima Sukses Tawarin lagi 20 juta Nah sukses Ditawarin lagi sama bank itu Pak Tamu pak yang 100 juta Oh gak mau Saya kan hanya mengisi Masa-masa pensiun Usahanya kan Untuk apa 100 juta saya Bayangin Ketika Anda sudah bankable Ya Maka bank yang akan mencari Anda Untuk memberi modal Sebelum bankable Ada di bawahnya Profitable Ketika Anda profitable Banyak lembaga-lembaga Yang ingin ngasih Permodalan Ya kan Tetapi dengan kriteria Mereka sendiri ikuti Kalau Anda yakin Misa mengikuti kriteria dia Pasti Anda dapat Profitable Banyak apalagi sekarang Aduh Kami ada kegiatan Tadi satu-satunya LPKP Kemarin kami hadirkan Tiga narasumber Pemberi modal Ya Ada yang pengen Minimal Satu miliar Ada Ada yang pengen Khusus di bidang IT Macem-macem Ada yang pengen Makanya Ada yang spesifik Usahanya Pasti banyak Ketemu nanti Oke Itu yang terkait saya Cukup Masih ada kamu Mau nanya apa lagi Ya Jadi di era yang Semua serba maha Sekarang ini Bagaimana cara kita Untuk menjaga Kualitasnya Apakah kita Menambah harga Atau Mengurangi ukuran Ataupun tetap Dengan modal yang Sebegitu aja Tak ada untung Karena Barang-barang mahal Oke Oke Jawab langsung ya Itu pilihan Pilihan itu ada Ada pada Jawabannya yang paling puas Anda sesuaikan dengan market Dengan konsumen Seleranya dimana Ada konsumen Ada dua tipe konsumen Dia lebih memperhatikan Kualitas Ya Ini namanya Tipe konsumen loyal Loyality brand Kalau dalam teori ekonomi itu Ada lagi yang namanya Apa namanya Konsumen yang pingin Ya harga murah Ya kan Mayoritas Konsumen Anda itu mana Kelompoknya Anda tentu kan Kalau Mohon maaf Saya nyebut Sebenarnya gak pas ya Saya nyebut ya Contoh ya Tapi paling gampang Di otak saya Anda tahu rokok Jisamsu Ya Itu Dia Lebih mempertahankan Kualitas dia Karena dari zaman saya kecil Image Seorang Kelompok-kelompok Rokokok itu Jisamsu itu penak Jadi Jaga benar kualitas dia Nah Tapi ternyata ada konsumen dia juga Ya Yang pengen harga murah Makanya dia keluar produk Dia Dia Diversifikasi produk Ada yang namanya Mohon maaf Saya sebut merek ya Sampurna hijau Oke Jangan rokok Gak bagus buat anak muda Mobil Anda tahu mobil Anda tahu Fortuner Anda tahu Avanza Beda gak Beda Lalu Kijang Innova Ribbon Yang baru Dengan 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 Avanza lah Dengan Agia Beda kan Dengan Agia Nah Anda lihat Beda gak itu Untuk Fortuner Innova Itu oleh Toyota Marketnya Konsumennya diincir Orang yang mempertahankan Merk Kualitas Karena Ya Anda bisa tahu Ya kan Nyaman gak Innova Dengan Avanza lebih nyaman mana Kijang Dulu waktu saya kecil Ya ada iklannya itu Kijang bisa ngajak Bapak Ibu Kakek Nenek Tante Tetangga Itu dulu image nya Nah tapi kan ada juga Konsumen yang pingin Harga murah Keluarlah Gimana dia yang bawah Agia Tapi market Untuk yang Loyalty brand Ada Market buat yang Apa namanya Loyalty price Ngikut harga itu ada Jadi saran saya Kamu pilih yang mana Konsumen kamu Kalau ada dua-duanya Bikin dua Kamu misalkan Usahanya apa Kok lupa saya Usah kamu apa Gula aren Gula aren Kamu pertahankan Yang memang jadi gini Kamu buat dua produk Ini yang kualitasnya Kamu jaga Harganya beda dong Kan berkualitas Ya kan Kayak Fortuner sama Itu tadi Ini yang murah Jadi misalnya Anda boleh Ya mohon maaf ya Ini trik juga Anda boleh Gula aren Seribu rupiah Misalnya Harga BBM naik Tetap seribu Kata dia Ketika konsumen datang Kekcil kan BBM naik Kalau mau yang bagus Yang ini Udah seribu dua ratus Berarti kesimpulannya Jangan pernah Merubah kualitas Tapi Bukan gitu Bukan gitu Kalau konsumen kamu tuh Gak ada yang mau kualitas Mau yang murah semua Gimana Ya kan Ada konsumen kamu ini Ya konsumen kamu ini Pengennya murah semua Gak peduli kualitas Ya anda mau Ngurahin dong kualitas Jadi Market oriented Itu jawabannya Ya Konsumen Kamu itu Kamu harus petakan Banyakannya mana Perlakunya Cocok Ada lagi Cukup Masih ada Ini Pak Deputi udah datang Kalau gak ada Ini terakhir ya 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 Pasti Saya aja pernah rugi puluhan juta Ya Ya Jawabannya satu Ya kan Anda berkelompok Dengan sesama orang Merusa Yakin lah Tadi kan Pak Bembing Kasih materi itu Ya kan Masalah berat Jangan jauh itu Bisa dilakukan Jika Bersama-sama Jadi anda punya temen nih Ya kan Temen akrab Misalnya Waduh Saya lagi rugi Kadang-kadang Waduh Saya pernah ditipu Waduh Gue ditipu nih Nah Temen nyemangatin Udah lah Tenang aja Masih besok Usaha cari lain Kalimat-kalimat Seperti itu Menyemangati kita Kalau anda diem Ditipu Diem Menyestres kan Lama-lama stroke Akhirnya gak usaha lagi Gitu kan Ungkapkan dengan temen Ya kan Makanya bentuk komunitas Bentuk yang tadi Jejari Itu manfaatnya Oke Cukup Karena pada putih sudah hadir Memang gak habis-habis Penyanyi nanti Kan saya senang Kalau udah cukup Waktunya kita hitung Stiker Oke Siapa yang bisa bantu nih Mbak Emi Pak Emi Mana Oke Ada gak Yang Stikernya Sepuluh Coba itu Masing-masing Ada gak Gak ada Sembilan Ada gak Sembilan Pak Emi Tadi ada yang Lima Gak ada ya Sembilan Pernyata ya Delapan Gak ada juga ya Oh Di luar Stim saya Tujuh Waduh Ada dua orang Waduh Dua orang Coba memenang nih Waduh Mau bagi dua Apa Mau Saya kasih quiz lagi Hah Hah Apa Loh Tadi delapan kok diem Belum ngitung Oh Aduh Ada yang delapan Kamu berapa Cepat dihitung Delapan Ternyata ada yang delapan Mohon maaf Yang tujuh Ada yang delapan Ada yang delapan Ini lama amat Hitungnya Sembilan Aduh Sembilan Ada yang sembilan Betul sembilan ya Bukan punya temennya Kamu gabung Bukan ya Bukan ya Ada yang sembilan ya Aduh Siapa temennya Ilham Berarti ada yang Sembilan Stiker Kasih semangat dulu Buat temennya Ya kan Oke Temen-temen sekalian Ini Gak seberapa Kalau Lihat materi saya tadi Ya Materi saya tadi Ya kan Dananya akan diberikan Kepada temen-temen Nanti yang mendapat Bantuan modal konkret Ya Per orang Sepuluh Atau Sepuluh juta Ya kan Apalah manfaatnya Sepuluh juta Kali tiga Tegak puluh juta Buat Anda semua Kurang 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 Begitu menurut saya Dibanding Modal satunya Modal abstrak Ya kan Jadi Ini Persis kayak tadi Kayak sepul juta nanti Bakal ada yang dapat Diantari kalian Ini gak seberapa nilainya Tetapi Karena ini Anda semua bersemangat Nanya Anda semua bersemangat Konsultasi Anda semua semangat Menyimak materi Itu modal yang lebih tinggi Nilainya dibanding ini Setuju Nah Sudah lupa Setuju Sepakat Setuju Ikhlas ya Kita kasih ke ilham ya Oke Suruh buka gak dia Suruh buka gak Suruh buka Nilainya gak seberapa Silahkan ilham Dibuka Gak tahu berapa nih Panitia ini Buka Diunjukin Dibuka Selamat gue beruntung Ya Gak seberapa kan Nilainya Gak seberapa Nanti Yang bantuan Modal yang dikasih itu Itu dikali 100 Jadi 10 juta Nanti itu Oke Dari saya cukup Kalau ada yang pernah Saya mohon maaf Pada Allah Saya mohon ampun Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembalikan Ke Mbak Yimsi Terima kasih Terima kasih kami ucapkan Kepada Bapak Zikro Atas Ilmu luar biasa Tepuk tangan dong Teman-teman Siapa disini Yang merasa tadi Ilmunya Bermanfaat Yang merasa Ilmunya Bermanfaat Seberarti Tadi ilmu Yang didapatkan Sudah dicatat Semua ya Ada yang mencatat Karena Mengutip Perkataan guru saya Sebuah ilmu Pengikatnya Adalah catatan Seperti layaknya Domba Jika tidak ada Pengikatnya Ya akan kabur Begitu juga ilmu Biasanya kita itu Kalau dengar itu Masuk lingka kanan Keluar lingka kiri ya Jadi itulah perlunya Dicatat Bisa via handphone Maupun via lainnya Selanjutnya teman-teman Tadi penyampaiannya Boring gak? Enggak ya Berarti gak perlu Icebreaking nih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tadi penyampaiannya Terima kasih Terima kasih Tadi penyampaiannya Terima kasih Tadi penyampaiannya Tadi penyampaiannya Tadi penyampaiannya Tadi penyampaiannya Terima kasih Tadi penyampaiannya Tadi penyampaiannya Tadi penyampaiannya Terima kasih Tadi penyampaiannya Tadi penyampaiannya Tadi penyampaiannya selamat menikmati selamat menikmati berbekah niat terus dan ikhlas turut serta membangun bangsa mengamalkan amarah suci ujian jamiah para diri sungguh pada Allah yang tak melimpahkan rahmat di jalannya kami berjuang doa kami untukmu ujian jamiah arah ini dengan sedizin Allah wa ta'ala rela kami untuk berbakti mengamalkan amanah suci ujian jamiah arah ini hanya pada Allah kami menyerah bangi di jalannya kami berjuang doa kami untukmu berjuang ujian jamiah arah ini jarah panu 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 pene panu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Bijak Taukah Sobat, ada berbagai jenis investasi diantaranya properti, saham, reksadana, tanah, emas, dan lainnya Kali ini kita akan membahas tentang investasi emas Saat ini, emas bukan sekedar perhiasan semata Namun juga investasi yang paling stabil terhadap inflasi mudah diuangkan, mudah disimpan, dan mudah dibawa Yuk, saatnya kita rencarakan finansial masa depan dengan berinvestasi emas bersama Tabungan Emas Pegadaian Syariah Tabungan Emas Pegadaian Syariah adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas Jangan khawatir Pegadaian Syariah menjamin ketersediaan fisik emas yang kalian tabungkan Dapat diakses online melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital atau datang langsung ke lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia serta agen Pegadaian Syariah Apakah Sobat Bijak tahu harga pembelian emas mulai dari ribuan rupiah saja dan terjamin kemurnian fisik emasnya Soal keamanannya tak perlu diragukan lagi PT Pegadaian merupakan BUMN yang berpengalaman serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keluangan Tabungan Emas Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Pelama Indonesia Nomor 04 Garis Miring DSN Strip MUI Garis Miring 4 Romawi Garis Miring 2000 Tentang Murabaha Dan nomor 77 Garis Miring DSN Strip MUI Garis Miring 5 Romawi Garis Miring 2000 Tentang Murabaha Emas Sobat Bijak Tabungan Emas Pegadaian Syariah ini Bisa dijual kembali Bisa dicetak menjadi emas batangan Maupun ditransfer antar-kening Tidak hanya itu Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Bisa dijadikan sebagai Barang Jaminan Kaheng Atau Gadai Loh Ada 3 Cara Pembukaan Tekening Melalui kelebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah Dan lebih dari 4.000 agen Pegadaian Syariah Atau melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital Pilih menu Buka Tabungan Masukkan nominal Pembukaan tabungan dalam rupiah Tekan tombol konversi Untuk mengonversikan nominal Dalam bentuk graf mes Lengkapi data nasabah Apabila belum dilengkapi Pindahkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang dan penghormatan kami kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Asrarun Yamsoleh, MA, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Republik Indonesia, beserta tim ke Banda Aceh, Negeri Serama Mekah. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muji Burrahman, MAG, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Arraniri, Banda Aceh. Penghormatan kami kepada Wakil Rektor 3, Bapak Sehfullah, MAG, serta penghormatan kami kepada para pemateri yang luar biasa yang telah berhadir pada hari ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kuliah kewirausahaan pemuda dengan tema Meramu Ide dalam Social Partnership untuk Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi, Banda Aceh 20 September 2022 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Rini Savitri. Kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri. 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 Selanjutnya Menyanyikan lagu himna Berbegah niat Tulus dan ikhlas Turut serta Memangung bangsa Mengamalkan Amarah suci Udien jamiah Para diri Cukup pada Allah Yang tak melimpakan Di jalannya Dari Juhan Doa kami Untukmu Udien jamiah Arat ini Dengan Seizin Allah Ta'ala Rela Rela kami Untuk berbakti Mengamalkan Mengamalkan Jangan Jangan Tuhan Tuhan Terima kasih Assalamualaikum Wa rahmatullah Wa rahmatullahi Wa barakatuh A'udhu Alhamdulillah 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 faalafabayna kulubikum faalafabayna kulubikum faalafabayna kulubikum binirahmatihi ikhwana wakuntum ala shafaa faalafabayna kulubikum minha kathalika yubayyinu allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatu yadawuna ila al-khayri wa yamurun wa yamuruna bilma'rufi wa yamuruna'anil munkar wa ula'iqa humulmufflihun wa ula'iqa humulmufflihun Al-Muflihun Sadaqallahul Azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sadaqallahul Azim Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi dapat memberkai acara kita hingga selesai Selanjutnya, laporan kegiatan kuliah Kewirausahaan Pemuda Oleh PLT Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda Kemenpora Republik Indonesia Kepada Bapak Dr. Randes Imam Gunawan MAP Waktu dan tepat dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalein Habibina wa shafi'in wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Alhamdulillah 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 izin kami mulai diulang saja Alhamdulillah Alhamdulillah Pertama-tama yang kami hormati kami muliakan Bapak Deputi Bidang Pengembangan Bapak Dr. Muhammad Tasirun Yang saya hormati yang saya hormati dan muliakan Ibu Eliza Anggota Dewan yang kami hormati dari Komis 10 DPR RI dan tak asing lagi buat kita bersama-sama terutama buat adik sekalian Betul apa betul? Betul insya Allah Kemudian tak lupa Pak Rektor atau yang mewakili Pak Rektor Pak Wakil Rektor Bapak Profesor Dr. Syafullah SAG MAG beserta seluruh para Wakil Rektor yang hadir pada kesempatan kali ini Kemudian tak lupa dari PT Perkadian yang sangat luar biasa hadir pada kesempatan ini dan beliau juga sekaligus pulang ke Kampung Halaman sehingga gak usah nginep di hotel nginepnya di rumah sendiri saja Kemudian para pimpinan Sifikat Akademika Queen Jamiah Arlaniri yang saya hormati dan para narasumber yang hadir pada kesempatan ini dari PT Pegadian dan PT Pegadian Syariah Kemudian ada sekalian yang berbahagia dan kami muliakan serta teman-teman sekalian dari Kementerian Pemuda Olahraga serta Hadin Walhadirat yang hadir pada kesempatan kali ini namun tidak tampak oleh mata kita Mari kita mengungkapkan rasa syukur hadirat Allah atas kesempatan ini dengan bersyukur yang sebesar sebenar-benarnya Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang selalu penuh dengan berkah kemanfaatan untuk khususnya untuk adik sekalian menjemput masa depan Mohon izin Pak Deputi perlu kami melaporkan bahwa kegiatan kuliah keberusahaan muda ini telah yang kesekian kalinya dengan kampus-kampus selain Queen Jamiah Al-Arran ini Mudah-mudahan ini sebagai pintu masuk untuk berikut-berikutnya Insya Allah Mudah-mudahan pula Pak Deputi kegiatan kuliah ini merupakan bagian dari penemanan penemanan kantor Kementerian Pengelola Raga dengan berbagai macam agenda-agenda yang boleh diinisiasi untuk lebih mengembangkan masyarakat pemuda khususnya terutama yang lebih khusus adalah yang diinisiasi oleh Queen Jamiah Ar-Raniri satu diantaranya mohon izin Pak Deputi kami menyampaikan bahwa di Queen Jamiah Ar-Raniri itu sudah ada program pengembangan sosiopreneur jadi intervenership yang berbasis pada persoalan sosial kemudian mencanangkan program menggerakkan bersama-sama namun barangkali sepanjang yang kami ketahui Pak Wakil Rektor mohon izin barangkali perlu diakselerasi gas polnya itu perlu ditambah lagi Pak jika mohon izin Pak Wakil Rektor kalau kami dari unit keberusahaan langsung terjun langsung menghubungi dengan penanggung jawabnya sosio pener izin Pak Wakil Rektor supaya diskusinya makin cepat berkembang disini ada Pak Misbah tadi sudah cukup banyak diskusi adik sekalian kegiatan ini panjang makanya perlu stamina ini adalah tahapan pertama challenge buat kalian semuanya nanti dari hasil dari pagi sampai sore nanti kalian akan diberikan mandat tugas oleh kampus kalian gak tahu nanti apakah ini di bawah pengembangan sosio pener atau di pusat inkubator bisnisnya UIN jika sudah Pak Wakil Rektor nanti akan dimilih sekitar 10 atau 15 yang sudah kira-kira siap bertanding dengan perguruan tinggi yang lain di Indonesia kami ada sekitar tidak kurang dari 39 perguruan tinggi yang sudah kita inikan dari tahapan itu nanti kalian akan dipilih yang dipilih adalah yang paling terbaik persiapan bisnisnya kemudian akan dipertandingkan ditarungkan dengan teman-teman kalian dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang berkesan dengan memporak kemudian akan diseleksi lagi masuk masuk lagi ke babak peningkatan kemampuan kalian lagi dan di terakhir dalam tahap ini kalian akan mendapatkan akses pendanaan bagi yang memenuhi kualifikasi namun mohon maaf buat adik sekalian kami sampaikan seberapapun banyaknya jumlah yang dikirimkan oleh Queen Araniri jika di ujungnya tidak memenuhi persyaratan we are very very sorry kalau tidak bisa meneruskan kalian sebagai penerima dana itu ikhlas insyaallah dan setelah itu nanti pada saat kalian sudah mendapatkan akses pendanaan untuk masuk pengembangan next time next year tahun depan kalian akan dipanggil lagi untuk masuk GLIT kuliah keurusan yang babak kedua yang lebih tinggi lagi kompetisinya untuk tahun ini GLIT yang kedua itu akan dimulai tidak lama lagi akan mengundang para alumni-alumni di kuliah perusahaan yang terdahulu sudah dibicarakan dengan mitra kita dari pegawai dan syariah dan nanti akan menggunakan pendekatan yang cukup berbeda dengan kuliah perusahaan tahap yang pertama ini kira-kira adik sekalian siap enggak ini Pak Wakil Rektor dan Pak Adaputi dan Bu Uliza adik-adik mahasiswa Queen Araniri siap menangkap program ini tinggal kesiapan kita-kita yang selanjutnya kemudian program ini diikuti oleh peserta yang daring maupun luring jumlahnya tidak perlu disebutkan karena memang keberhasilan seringkali tidak tercermin dalam jumlah peserta tapi tercermin dari jumlah semangat dan perjuangan yang luar biasa jika pesertanya 10 tapi jadi semua dibandingkan dengan seribu yang jadi satu saya rasa lebih bagus diikuti 10 tapi jadi semua Allah ma amin demikian barangkali yang saya laporkan mohon berkenan Pak Deputi Ibu Eliza Pak Wakil Rektor untuk bisa memberikan sambutan dan arahan motivatif untuk adik-adik sekalian semakin giat semakin kuat niatnya untuk menjadi wira usaha itu menjadi wira usaha menjadi calon-calon orang yang kaya raya tetapi mempunyai hati yang sangat dermawan sehingga kemanfaatannya sungguh bisa menebar menjadi rahmat bagi alam semesta demikian yang bisa kami laporkan lebih kurangnya mohon maaf Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Randes Imam Gunawan MAP selaku PLT Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda Kemenpora Republik Indonesia selanjutnya Sambutan Rektor Universitas Islam Negeri Arraniri yang dalam hal ini diwakili Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan kepada Bapak Profesor Dr. Sefullah SAG-MAG waktu dan tempat dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Hai Alhamdulillah Yang kami hormati, yang kami muliakan, dan selamat datang Lio Indara Niri. Yang terhormat Bapak Deputi Kemenpora, Bapak Dr. Haji Muhammad Asraruni Am, MA. Yang kami muliakan dan yang kami hormati, Bunda Iliza Saaduddin Jamal SE, anggota Komisi 10 DPR RI, Niu Indara Niri, yang kami hormati, Bunda Kuliah Niu Indara Niri, kemudian kami hormati, Bapak Kepala Pegadaian Syariah, Aceh, kemudian yang kami hormati, Bapak Imam Gunawan, Bapak Muhammad Balia, SIKOM SH, kemudian Bapak Moderator, Bapak Dr. Tilimbung Misbah, ada para pemertiri lainnya, baik yang dari UIN ataupun dari Kemenpora. Kemudian yang kami hormati juga, para pimpinan, binara diri, di sini ada dekan psikologi, fakultas psikologi, dan ada dekan fakultas FEBI, ekonomi dan bisnis Islam, ada para wakil dekan, ada para ketua lembaga, ada dari anak-anak kami, ketua SEMA, dan juga unsur panitia. lainnya, yang telah bekerja sudah beberapa hari yang lalu. Kemudian yang kami sayangi dan kami hormati juga, kami muliakan juga para peserta kegiatan ini, kuliah kewirausahaan, baik yang luring maupun yang daring, yang telah menempatkan atau istilahnya menyempatkan diri untuk mengikuti acara ini, mulai dari tadi pagi sampai nanti, sore nanti. Alhamdulillah, sama sekali kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kemenpora dalam hal ini, Bapak Diputi, Bapak Dr. Asra Runiam, beserta jajarannya, dan juga saya akan terima kasih kepada para pemateri juga nantinya yang sangat luar biasa. Ada dari anggota DPR, dan ada dari unsur Hipsi, dan ada unsur kampus nanti, ada Pak Afas di sini sebagai dekan FEBI, dan lain-lainnya yang akan memberi materi pada acara yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah, Ui Naraniri terpilih menjadi salah satu kampus untuk mengadakan kuliah kewirausahaan ini yang langsung ditangani oleh Kemenpora bekerjasama dengan Ui Naraniri. Dan kegiatan ini merupakan suatu titik apa istilahnya, landasan yang sangat luar biasa, yang sesungguhnya untuk pengembangan anak-anak kami nanti, atau para mahasiswa kami, baik selagi kuliah, maupun akan melepaskan bangku kuliahnya nanti. Dan ini sebagai sikal bakal, di mana kampus hari ini sesungguhnya tidak hanya mendidik untuk menjadi pekerja. Tapi kalau pekerja itu kan ada SMK-SMK. Banyak sekali SMK yang dari SMRU dileburkan menjadi SMK. Tapi kuliah itu adalah menjadi manager-manager yang sangat luar biasa dalam bidangnya, baik expertnya maupun dalam skill-skill, termasuk skill kewirausahaannya. Jadi harus dipupuk sedini mungkin. Tidak harus menunggu selesai kuliah. Tidak harus menunggu selesai kuliah. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Imam Gunawan tadi, tolong disambut dengan baik, tolong dihargai dengan baik, tolong ditindaklanjuti dengan baik. Sesungguhnya ini beberapa hari, yang lalu juga Pak Diputi, ada mengadakan program kewirausahaan, Pak Limbong ya. Kewirausahaan yang kita panggil dari berbagai unsur praktis di dalam bidangnya. Dan kami juga, dan khususnya bagi kami sendiri juga dari mengadakan kewirausahaan, Pak Diputi. Saya sendiri juga dari mengembangkan ayam kampung. Bukan ayam kampus ya, ayam kampung. Yang kami kawinkan yang kira-kira dua bulan itu sudah bisa kita panen, kalau dia sebagai pedaging, dan juga sebagai petelur. Jadi tidak hanya kita terlibat di kampus secara akademik, dan sebagainya, tapi juga terlibat dalam kewirausahaan. Dan ini untuk Aceh, telur asin saja harus diimpor dari Medan itu Pak Diputi. Coba bayangkan. Itu baru telur asin. Belum lagi telur-telur yang lain. Baru telur asin kita. Belum sanggup mandiri kita di Aceh. Makanya dengan adanya program ini, kami sangat berterima kasih dan sangat memberikan aplikasi yang sangat luar biasa. Kemudian pada kesempatan yang berbagai ini juga para pimpinan kebetulan tadi ada kegiatan, ada dua kegiatan Pak Diputi. Karena kegiatan yang pertama sudah duluan, Bapak Rektor mengundang para profesor di Pasca Sadjana, sehingga belum bisa bergabung dengan kita. Insya Allah sebentar lagi akan bisa bergabung dengan kita. Sehingga para pimpinan juga harus kita belah dua. Dua kegiatan itu. Sekali lagi, atas nama pimpin Anu Inara Niri dan juga lembaga dan juga atas nama pelopornya ke mahasiswa Anu Inara Niri, kami sangat menyambut baik kegiatan ini dan kami mengharapkan pada hakikatnya kegiatan ini tidak hanya berakhir di sini. tidak hanya berakhir di sini dan ada tindak lanjut-tindak lanjut lainnya yang dapat mengembangkan mahasiswa kami, Pak Diputi. di sini ada juga Bunda Eliza. Tidak hanya dari sisi skill, akademik semata, atau menjadi ekspert saja mahasiswa hari ini yang dituntut oleh keadaan di luar sana. Tapi juga mahasiswa itu memiliki skill dan juga memiliki hal-hal yang bersifat internasif. Dan kita juga sudah membuat, Pak Diputi, di sini ada yang namanya ARA Niri Career Center. Yang di dalamnya itu ada bidang pengembangan karir, ada entrepreneurship, dan ada treasure study. Dan ini sudah kita tindak lanjuti beberapa tahun yang lalu ini dan kita ada agak tertunda kemarin karena adanya mbak COVID sebentar dan sekarang kita insya Allah sudah bisa kembali lagi ke hal yang normal. Dan ini dibantu oleh para pakar baik yang ada di UIN itu sendiri maupun yang di luar UIN. Dan pada hari ini kami sangat-sangat mengharapkan bantuan dari berbagai aspek dan sisi yang ada dari Kementerian Olahraga. Sekali lagi harapan kami, terima kasih sekali lagi. Dan kami harapkan juga, kami mohon sebentar lagi kepada Bapak Diputi untuk membuka acara ini. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Salam kita dari Pak Rektor dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan dari saya, hari ini sudah kita mulai dan jangan pernah berakhir, mengakhirinya. Ya, itu saja dari saya. hadan Allah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor Tiga Bidang Kemahasiswaan, Bapak Profesor Dr. Sefullah SAG-MAG. Selanjutnya, keynote speech yang akan disampaikan oleh Ibu Eliza Saaduddin Jamal SE, selaku anggota Komisi 10 DPR RI. Kepada Ibu Eliza Saaduddin Jamal SE, waktu dan tepat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wassalamana ala rasulillah wa'ala alihi wa sahbihi wa mawala raditu billahi rabbah wa bilislami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah wa bil qura'ani imamah wa haqamah wa bilqabati qiblata wal muslimin wal muslima ti'ihwana. Syukur pada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat iman, kesehatan, dan kesempatan. Sehingga hari ini kita bisa bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti kuliah kewirausahaan muda, meramu ide dalam sosial partnership untuk bangkitan ekonomi pasca pandemi. Dan salawat muring salam mari sama-sama kita pohonkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala agar hendaknya disampaikan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. yang saya melihatkan Bapak Dr. Haji Muhammad Asurun Mi'am Soleh M.A. Beliau Deputi Bidang Kepemudaan dan juga beliau aktif di MUI. Wajahnya enggak asing ya. Sering di televisi, baik dengan para alim ulama juga di NU. Jadi beliau ini Deputi yang Kiai, yang muda. Jadi tentu kita bersyukur walaupun mengurus olahraga dan kepemudaan, tapi beliau latar belakangnya adalah Kiai. Dan Profesor Saifullah, memang betul hari ini saya pulang ke kampus. Saya pernah kuliah di Winaranir ini untuk sampai tujuh semester bidang masa Arab. Kemudian karena sesuatu hal, menikah. Dan kemudian saya kuliah di dua tempat, di Syahkwala di sini. Tapi lulusnya tempat lain. Tapi semuanya tentu disayang sama para dosennya. Sampai para dosen yang sibuk mengurusin saya. Karena semua pengen saya itu harus bisa selesai. Dan kemudian juga hari ini hadir Pak Dr. Andesimam Gunawan, PLT Asdip Keresahan Pemuda Kementora, kemudian Pak Zikro, Kepala Bidang Akses Permodalan Kementora. Kemudian juga, ini ada sahabat saya juga hari ini nih, Ustaz Balia ya, Pak Muhammad Balia juga, Dewan Pimpinan Wilayah, Ustaz Aceh. Dan nurut tokoh-tokoh yang saya muliakan, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Nur adi-adi mahasiswa, hari ini bisa bersama-sama di tempat ini. Ini tentu saya bersyukur, karena ketika Pak Deputi tanya, Bu Iliza ini bikinnya di mana? Saya sebutkan salah satu UIN Araniri, dan beliau akhirnya menindaklanjuti untuk saya bisa hadir ke kampus ini. Karena memang kemitraan kami, saya di Komisi 10, yaitu Kementerian Pendidikan Bukan Di Bawah Kemenang. Jadi, enggak bisa masuk ke UIN gitu. Tapi kemudian ada kegiatan lagi dengan Kemenparekraf. Dan hari ini dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Alhamdulillah bisa ke kampus ini. Saya tentu melihat perembangan yang cukup baik dari perembangan kampus. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan yang baru, Pak Rektor yang muda juga bisa mengembangkan social entrepreneurship ini. Sebagaimana tadi dilahir disampaikan oleh Prof. Saifullah, bahwasannya banyak program juga yang terus berkembang di kampus ini. Dan insya Allah dengan kehadiran Pak Yai Hasra Runi Amini dengan tangan dinginnya dan doanya. Jadi kalau hari ini kita mendapatkan pencerahan, motivasi, dan nanti akan dipilih untuk bisa dilatih sampai dengan diberikan modal usaha. Dan kegiatan ini juga nanti networkingnya disambungkan dengan dunia usaha, baik yang dibantu oleh EBU-MN dan sebagainya. Tentu ini sebuah rahmat dari Allah SWT, program ini bisa masuk ke kampus kita. Tentu dengan tema tentang wira usaha muda ini, tentu saya ingin menyampaikan kita itu pilihannya lebih bagus menjadi seorang pengusaha yang peduli dengan lingkungan kita, daripada kita harus bekerja yang bergantung dengan pemerintah. Misalnya sebagai PNS, kan banyak mindset-nya lulus kuliah, kerja, kerjanya sebagai PNS. Sementara itu sifatnya terbatas dan tidak leluasa. Nah, kayak contohnya yang di depan kita lah. Masuk pagi, pulang jam, itu udah rutinitas yang harus dijalankan. Tapi kalau kita bekerja sebagai entrepreneur, apalagi ini social entrepreneurship, akan lebih fleksibel. Saya merasakan hal itu karena memang saya ditakdirkan oleh Allah, menikah dengan seorang pengusaha yang kemudian saya menjadi pejabat politik. Dan ketika kita memanage keluarga, anak-anak sebagainya, itu akan lebih mudah, perbagi peran di dalam keluarga kita. Nah, hari ini kalau kita lihat manusia itu kan bekerja itu berusaha untuk kebutuhan materi. Benar? Kalau ditanya, kerja buat apa? Buat duit gitu ya. Benar? Ada enggak yang kerja yang enggak cari duit? Tapi tren ini kan menjadi tren yang konsuntif. Anak-anak muda sekarang ya kalau kita lihat tentang itu. Yang generasi kita sekarang ini dengan media sosial yang ada, yang diikuti adalah orang public figure yang dengan kehidupan hari-harinya yang sebetulnya tidak perlu untuk dicontoh secara menyeluruh. Lihat seseorang terus pengen gitu. Nah, aktualisasi tentang harga diri kan diru menjadi pendorong juga penting ya. Untuk kita ajarkan kepada mahasiswa dalam menumbuh kembangan minat kewirausahaan. Dan kemudian menurut Maslow, ada kebutuhan fisiologi, ada kebutuhan rasa aman, ada kebutuhan yang dimiliki kebutuhan harga diri dan aktualisasi. Dalam konsep berwirausaha demi harga diri dan aktualisasi diri, itu diajarkan oleh Rasulullah sejak dulu Nabi Muhammad SAW diantaranya yang disampaikan dalam hadisnya, saya bacakan artinya. Seseorang diantara kamu mengambil tali, kemudian dia mencari kayu bakar dan membawa pulang di atas punggungnya, lalu dia jual sehingga Allah memelihara wajahnya. Lebih baik daripada meminta kepada orang, kadang diberi, kadang tidak. Rahu wukhari. Sama halnya ketika kita setiap malam membaca suratul wakiyah, kita berdoa. Doa kita setelah baca surat wakiyah itu apa? Artinya kita tidak mau meminta-meminta, memuji-muji orang yang memberikan kita atau kita tidak mau juga menghina-hina mereka yang tidak mau kasih kalau kita minta. Kita ingin Allah muliakan kita dengan rezeki yang halal yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita benar-benar tumpuan kita hanya Allah. Tidak perlu berharap dengan manusia ini. Kan begitu ya? Maka harus ada usahanya. Kan tidak mungkin ya Rani-Yarani di Bipeng. Minta maaf. Maaf-maaf, ini kan bahasa Acehnya keluar. Kita ada biasanya bilang ya Rani minta sama Allah tapi kasih duit itu satu goni. Kan tidak mungkin jatuh dari langit begitu saja. Kemudian juga akan ada kendala yang dihanapi. Maka kita mengajak Wirasa ini untuk mendapatkan penghasilan yang baik, penghasilan yang mapan. Namun kebanyakan anak muda kita memang merasa ciut. Ada enggak rasa ciut? Aduh, siapa sih saya? Mana mungkin? Bahasa-bahasa negatif itu sering muncul ketika mau memulai satu usaha. Sehingga enggak mau peras keringat, capek, takut capek. Benar? Kalau yang perempuan sekarang biar wajahnya cakep jangan kena panas gitu ya. Dilindungi dari matahari pakai segala macam gitu. Dan ini kan karena pendekatan selama ini pendekatan materialistis. Maunya mudah aja. Enggak mau susah. Padahal enggak ada orang sukses itu yang enggak susah-susah. Enggak ada orang sukses itu enggak jatuh bangun. Tanya sama Pak Balia ini. Beliau kan juga entrepreneur. Beliau juga pengusaha. Ada enggak tantangan yang harus dihadapi? Karena sekarang itu suka lihat iklan. Iklan bodrek. Minum obat langsung sembuh. Itu iklan. Enggak realistis gitu. Ini kan kita hadapi pandemi. Coba lihat ketika Allah turunkan cobaan, ujian. Orang yang sukses pun bisa hilang hartanya. Tapi ada juga justru ketika pandemi dia sukses, sukses-suksesnya. Itu pengusaha anak muda Aceh jual baju di tanah abang. Kemudian masa pandemi dia berjual secara online. Pasarnya sekarang sudah pasar internasional. Penghasilannya miliaran rupiah per bulannya. Diikuti sekarang oleh siapa? Sela. Itu tahu semua. Sela Sawki ya. Waktu itu sempat sebelum hijrah ke Jakarta. Ngobrol sama suaminya. Beliau bilang, Bun, saya ini mau contoh nih anak muda Aceh di Jakarta. Ini bisa omsetnya seperti ini. Tapi kami harus melakukan hal ini. Kami harus ini. Harus ada gudang. Harus ada ini. Dia lakukan. Ternyata berhasil. Tapi awalnya dulu dia dari mana? Dari nol. Ada usaha bangkrut. Mulai lagi dari nol. Dari foto-foto barang orang. Tapi dia tidak pernah menyerah. Dia berjuang. Nah ini kan kita kumpulan. Kan bedanya entrepreneur dengan social entrepreneur ini. Ada misi-misi sosialnya. Betul gak? Apalagi kita kuliah di UIN. Kita ditanamkan tentang ketauhidan. Kita ditanamkan tentang bagaimana sebetulnya proses hidup yang benar. Hidup itu harus semu maunya Allah. Jangan semu maunya kita. Kadang kita suka hidup semu maunya kita. Sehingga kita sering salah jalan. Mau cepat akhirnya cari jalan yang salah. Skill penting. Kan banyak kakak saya kuliah di Amerika. Tapi kerja. Bahkan kerja pernah jualan ikan. Padahal di Amerika. Tapi di sana karena mahal. Orang tua mampu. Punya kemampuan. Tapi tetap dia mau berjuang. Dan sukses itu ketika dia hari-hari yang dia manfaatkan untuk apa yang bisa dia dapatkan. Jadi hidup enggak perlu gengsi-gengsian. Enggak perlu terlihat hebat-hebatan. Karena memang berwirausaha ini. Yang saya ingin sampaikan. Ini kan adalah wujud ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana seorang ilmuwan Muslim Ibn Rajab Al-Hambali. Itu mengatakan berusaha dengan mengupayakan semua sebab akibat adalah taat pada Allah. Sementara bertawakal hati kepada Allah adalah wujud iman kepadanya. Faizah al-zamta. Fatawakal Allah. Maka oleh sebab itu pendekatan kita adalah pendekatan secara Islam. Jadi akan lebih sangat semangatnya beda, motivasi dirinya beda. Kita lihat kisah nyata Rasulullah itu memberikan keteladanan minat wirausaha pada seseorang sahabat. Kisah ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Yang artinya seorang laki-laki onsor datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta. Maka Nabi bersabda kepadanya, apakah di rumahmu ada sesuatu? Ia menjawab, ada kain yang kasar sebagian kami pakai selimut dan sebagian lagi kami gelar. Dan ada gelas wadah minum kami. Maka Nabi bersabda, bawakan kepadaku. Anas berkata, lalu laki-laki itu datang membawakan barang tersebut. Lalu Rasulullah mengambil dengan kedua tangannya, seraya bersabda. Siapakah yang mau membeli kedua barang ini? Seseorang berkata, aku membeli dengan satu dirham. Siapa yang mau menambah dua atau tiga dirham? Berkata seseorang, aku membelinya dengan dua dirham. Lalu Nabi memberikan padanya barang dan mengambil uang dua dirham itu. Lalu uang itu diserahkan kepada pemilik barang. Seraya bersabda, belikanlah satu dirham makanan, berikan kepada keluargamu. Dan kemudian belikan satu dirham lagi, sebuah kampak, bawakan kepadaku. Setelah itu laki-laki itu membawa sebuah kampak itu. Yang telah dia beli kepada Rasulullah. Dan lalu Rasulullah mengikatkan sebatang kayu pada kampak itu. Dengan tangannya. Kemudian beliau bersabda lagi, pergilah. Terima kasih. Terima kasih. Ijin admin tayangnya ke mute itu bisa dibantu untuk unmute. Tapi sekarang benar. Kalau dimanfaatkan untuk dia bisa berusaha, Alhamdulillah. Tapi hari ini yang dilihat itu apa? Hari-hari apa? Bangun tidur ngapain? Tutup mata ngapain? Yang dilihat itu. Yang dicari, enggak lagi Alhamdulillah. Handphone dulu. Mau tidur, handphone dulu. Ini kan harus mahasabah nih. Anak-anak muda. Padahal usia muda itu usia yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini maka kita itu benar-benar harus punya skill. Harus punya minat gitu. Dan kita harus membimbing. Nah makanya hari ini kita datang bersama-sama dengan kementerian, kemitraan kerja, dengan komisi 10 untuk itu. Agar minat yang ada bisa disalurkan pada tempatnya. Nah kemudian juga ini kan yang saya ceritakan tadi perintah Allah. Yang saya sampaikan tadi adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Untuk mulai usaha dengan tenaga yang kita punya dan insya Allah punya modal, punya jalan. Dan kemudian kita enggak perlu sebetulnya mengharap yang luar biasa tadi. Hanya modal foto, kemudian buka sosial media, upload. Kalau ada yang minta baru dibelikan, kemudian diserahkan. Di PO ya istilahnya. Kan enggak susah ya? Susah enggak? Kecuali kalau gengsi. Pengennya mulai usaha dengan modal yang besar. Karena sudah niat mau kurus, tapi implementasinya susah. Mudah kita sampaikan, tapi sulit untuk kita untuk mengamalkan. Jadi memang kalau yang saya sampaikan tadi banyak pengalaman mungkin ya. Saya masuk ke pengalaman ada Alok Seti. Alok Seti ini memulai bisnis sosial entrepreneur pada tahun kedua saat masih berstatus kuliah di India dengan jurusan arsitektur. Tepatnya tahun 2005. Dia itu mulai membangun perusahaannya dengan bermodal laptop. Modalnya hanya laptop. Punya laptop enggak? Punya. Nah misi yang ingin dia capai apa? Alok Seti ini mengubah kehidupan warga di daerahnya yang kumuh menjadi lebih sehat. Dengan keahlian yang dia miliki. Yaitu mendesain ulang rumah warga lebih layak untuk dihuni. Nah akhirnya setelah dia menamatkan gelar master dalam desain arsitektur di Universitas Columbia. Si Alok Seti ini bekerja selama satu tahun di New York. Kemudian dia kembali ke India. Dan memulai perusahaan yang telah lama dia tinggalkan dengan menggandeng enterprise lokal. Dan meyakinkan warga tentang konsep desain yang dia miliki. Dan ada juga Osama Binur. Osama Binur adalah salah satu pemenang pengharian Yacht Leader Award 2016 dari Ratu Wakingham Palace Palace in the Irish. Dia adalah co-founder of Yacht Opportunities. Yacht Opportunities ini adalah platform online yang berisi beasiswa pendidikan untuk magang kerja. Dan dia punya konferensi yang bisa diakses oleh siapa saja. Kemudian dia membuka kesempatan untuk siapapun bergabung dengan Yacht Opportunities ini. Nah maka akhirnya selain wira usaha sosial, Osama juga mengikuti organisasi sosial di Bangladesh selama enam tahun dan juga bergabung di organisasi internasional. Nah karena dia kerja keras, Osama Binur ini mendapatkan penghargaan masuk ke dalam majalah Forbes daftar 30 sosial entrepreneur di Asia. Jadi usianya di bawah 30 tahun. Di bawah 30 tahun. Banyak kisah-kisah sukses Gavingham Strong dan selainnya. Yang lainnya itu banyak kisah sukses mereka. Ada kisah sukses ibu-ibu di Surabaya. Waktu saya menjadi wali kota waktu itu saya sharing sama Ibu Risma. Saya sering ketemu. Ibu ini jualan kerupuk peyek. Apa? Peh? Kira-kira kalau jagang peyek untungnya banyak enggak? Enggak ya? Ibu ini jual peyek. Peyeknya enak. Terus oleh pemerintah diperbaiki kualitasnya dengan packaging yang bagus. Rasanya juga di standar internasional lah bisa dimakan oleh siapa saja. Tahu enggak penghasilan ibu jualan peyek ini? Berapa? Omsetnya 2 miliar per bulan. Oh my God. Karena dia jualannya ke Hongkong. Dia bawa pakai kontainer dan sebagainya. Makanya jangan remehkan yang kecil-kecil dulu kan. Suka ngeremehin yang kecil. Ternyata ketika diseriusin yang kecil juga jadi besar. Kita skill-nya apa? Punya sosial intervenyor ini semua kita punya loh mahasiswa. Karena ini kan dari masalah pandemi kita sudah hadapi selama pandemi terjepit, susah. Banyak yang bangkit di dunia digital. Banyak yang mereka semangat. Sekarang tinggal mau dan tidak mau. Orang malas itu enggak ada obatnya. Jadi ada juga Jamie Chiu. Seorang remaja perempuan yang tidak percaya diri. Bahkan membenci dirinya sendiri. Lebih parah lagi Jamie Chiu ini pernah ingin melakukan bunuh diri berkali-kali. Tapi gagal. Saat masih muda Jamie menghabiskan waktunya berperang pada dirinya. Bahkan dia hingga dia itu depresi. Sampai akhirnya selama satu dekade itu dia trial and error melawan rasa ketidakpercayaan diri yang dia benar-benar hadapi dan dia miliki. Tapi si Jamie perlahan bisa menemukan percaya dirinya dan sudah bisa mengatasi rasa depresi yang dia alami. Nah akhirnya Jamie ini menjadi seorang sekolah yang membantu mempercepat proses pemulihan kepada para pemuda yang mengalami masalah seperti yang pernah dihadapi. Nah tahun 2016 Jamie itu mendirikan Bradley Project untuk membuat sebuah aplikasi yang tujuannya untuk menyebarkan hal-hal positif kepada orang-orang sekitar bahwa mereka tidak sendirian. Banyak orang-orang yang peduli dengan mereka. Jadi kisah-kisah yang seperti ini nih banyak. Kemarin saya baru di ISQ seorang pemuda setelah ikut training dia bilang tiga kali dia mau bunuh diri. Tiga kali dia mau bunuh diri tapi gak berhasil. Tapi setelah dia dapat hidayah hari itu dia mengatakan saya beruntung. Saya beruntung diselamatkan oleh Allah SWT dan oleh sebab itu hari ini mulai hari ini saya mendapatkan hidayah dan saya akan berjuang. Dia seorang perusaha. Tapi masih stres karena apa? Gak kenal Allah. Mana rupa nafsahu wakata rupa rupu. Kenal diri kita kenal Allah SWT. Maka bersyukur hari ini kita menjadi mahasiswa. Poin. Kalau bukan karena di hati itu menghujam Allah. Udah. Gak jelas hidupnya mau kemana. Makanya saya bangga gitu ya. Kalau Pak Asra Reniam ini adalah seorang kiai yang mendampingi pemuda. Tentu yang diisi oleh beliau gak hanya bicara tentang bagaimana mendapatkan, menghasilkan sesuatu. Tapi bagaimana semua itu adalah untuk ibadah. Karena hidup ini sementara dan hidup kekal sekekalnya adalah di Yomul Akhir. Nah akhirnya saya tutup dengan ayat At-Tawbah 105. Allah berfirman yang dikatakanlah bekerjalah kamu. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang goib, yang nyata. Lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di dunia ini sementara dan semua itu harus kita pernah menjawabkan. Saya yang doakan seluruh adik-adik mahasiswa ini adalah manusia-manusia yang punya niat yang baik untuk melanjutkan kehidupannya. Menjadi para pemimpin-pemimpin bangsa yang bertanggung jawab, yang berakhlakul karimah. Yang selama ini sudah terkikis oleh zaman. Kita hari ini pemberitaan yang kita dengarkan setiap hari. Orang tua memperkosa anaknya, kakek memperkosa cucunya, terjadi kekerasan di mana-mana. Belum lagi bicara tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Makanya kalau kita bersyukur, banyak bersyukur, banyak bersyukur, nanti kita akan menjadi orang yang bersabar. Kalau sabar dulu takut mentok. Caranya bagaimana? Saya pernah ditanya oleh wakil gubernur waktu itu, Bang Eri. Jadi beliau itu waktu di Medan jadi wakil. Jadi karena ketika beliau jadi wakil, dan kemudian beliau datang ke saya, Wiliza katanya. Saya itu mau belajar untuk menjadi wakil yang baik. Karena ketika saya menjabat sebagai wakil wali kota, saya itu termasuk... 4 persen di Indonesia yang wali kota dan wakilnya itu harmonis. Jadi beliau datang ke saya, Adinda, ajarkan abang katanya. Jawaban saya, ada Bang. Saya bilang kalau mau jadi wakil, jangan pengen jadi wali kota atau gubernur. Karena waktu itu wakil gubernur. Tapi saya bilang, tapi intinya yang pertama harus bersyukur. Yang kedua, bersyukur. Yang ketiga, bersyukur. Kemudian yang keempat, baru sabar. Tapi kalau abang sabar dulu, mentok. Jadi ikhlas itu Bang, gak ada tulisan ikhlas di dalam ayatnya. Jadi kalau mau jadi orang mukhli sinalahuddin, makanya harus bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Bersyukur, masih hidup. Bersyukur. Kan kalau orang Indonesia itu untung selalu. Untung ini. Untung itu. Untung masih ini. Untung selamat. Untung. Itu bentuk dari bahasa-bahasa positif yang dikeluarkan. Sehingga. Maka banyak-banyaklah bersyukur. Bisa menjadi mahasiswa, masih bisa kuliah. Banyak anak-anak di sana yang gak bisa kuliah. Bersyukurlah hari ini kalian orang yang dipilih oleh Allah. Untuk mengikuti kegiatan ini. Banyak di luar sana yang ingin ikut. Tapi belum dipilih oleh Allah SWT. Maka kalau sudah dipilih oleh Allah. Bertanggung jawab dengan apa yang dipilih. Karena Allah yang menentukan. Bukan para dosen. Ini kan hanya perantara. Kalau ada yang terpilih nanti menjadi pengusaha yang akan didampingi. Yang akan dilatih. Yang akan diberikan modal. Sesungguhnya dia terpilih karena apa? Karena hati dan pikiran yang menyatu. Yang ingin menjadi seorang sosial entrepreneur. Saya datang hanya perantara. Pak Deputi datang perantara. Ada Pak Wakil Rektor perantara. Hanya Khalifatullah yang menyalurkan. Bukan kita. Berbuat baik untuk orang lain. Sesungguhnya kita berbuat untuk diri kita sendiri. Bukan untuk orang lain. Kita beramal soleh untuk saya bantu sendiri. Bukan untuk orang lain. Jadi dia gak usah so-soan. Kan udah saya bantu. Kan udah saya bantu gitu ya. Tapi yang dikasih harus bersyukur. Berterima kasih kepada yang bantu. Maka ingat kebaikan orang. Lupakan kebaikan kita. Ingat keburukan kita. Jangan ingat keburukan orang. Bantu orang yang gak pernah bantu kita. Datangi orang yang gak datangi kita. Maafkan orang yang gak maafkan kita. Tidak selesai hidup. Sanggup gak? Huh, capek deh. Gitu ya. Nah akhirnya saya ingin berpantun sebelum saya tutup. Indah pelangi berwarna-warni. Apalagi melihatnya dari atas pesawat. Pandemi sudah kita lalui. Dengan sosial entrepreneurship. Sosial partnership ini kita bangkit lebih kuat. Dan kemudian. Emang kalau bikin pantun ini gak mudah juga rupanya. Tajak upanda Aceh. Bektuwo Masjid Raya. Jaktanyo bubedoh ekonomi Aceh mulia. Sosial partnership untuk bangkitan ekonomi pasca pandemi. Resmi dibuka. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maulah wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwata illa billah ilang lilazim. Fa kuljal haq wa zaqal batil. Innal batil akan nazahuka. Wa'afaminkum wa starfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya yang saya siapkan data-data kemiskinan Indonesia. Tapi saya pikir melihat wajah-wajah ini. Bagusnya kita bicara mengingatkan saja memperkuat. Gitu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Eliza Saaduddin Jamal SE. Selaku anggota Komisi 10 DPR RI. Selanjutnya, pembukaan secara resmi sekaligus pemberian motivasi oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Republik Indonesia Kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Asrarun Niam Soleh MA. Waktu dan tepat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walakibadulilmuttaqin. Walakudwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi syahli sadri wa yasirli amri. Wahlu lukta tamil lisani ya kuhu koli wa ba'du. Yang saya hormati. Ibu Nda Eliza Saaduddin Jamal. Anggota Komisi 10 DPR RI. Sosok perempuan hebat yang sudah dikenal di kalangan warga Aceh dan juga Indonesia. Saya tadi tanya. Ibu waktu tenar-tenarnya di Aceh, adik-adik sudah lahir belum? Mudah lah. Jadi beliau menjadi kepala daerah dari 2007 sampai 2017. Wakil wali kota, kemudian wali kota Banda Aceh. yang sudah memberikan inspirasi pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Pak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Profesor Dr. Saaduddin, eh Profesor Dr. Saifullah Idris. Yang saya hormati. Kenap Sivitas Akademika, para dekan, para wakil dekan yang hadir. Ada dekan Terbiah, dekan Febi, para wakil-wakil dekan. Dan seluruh Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri, Jamiara Niri. Yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati Pak PLT Asisten Deputi Bidang Kewirausahaan, para kabit, dan juga para peserta. Yang pertama, kita tadi sudah banyak inspirasi dari Ibu Eliza. Desain kuliah kewirausahaan pemuda ini memang untuk kepentingan menginspirasi. Dan mensyukuri, dua kata kunci. Saya tadi termenung dan mengikuti secara seksama apa yang disampaikan oleh Ibu Eliza. Inspirasi dari kisah-kisah yang disampaikan oleh beliau. Dan juga salah satu kunci untuk kesuksesan kita. Kita selalu belajar dan terus belajar. Jangan sampai kemudian kita melihat kesuksesan orang itu di ujung. Kalau tadi bahasanya, bahasa Budrek, kesembuhan orang dilihat pada instannya. Kita melihat orang sukses di ujungnya, dia sukses. Kita melihat kepahlawanannya itu di saat beliau sudah senior. Cutnya din, seolah-olah tidak tersentuh. Dan tidak mungkin kita menjadi cutnya din, cutnya din baru. Padahal cutnya din kecil mungkin juga nakal seperti rekan-rekan. Mungkin gitu kan. Ada kenakalannya pasti juga. Demikian juga sehebatnya tokoh Soekarno pernah nakal juga pada saat mahasiswa. Tetapi jangan dilihat di ujungnya yang seolah-olah untouchable. Demikian juga orang sukses. Dia pernah jatuh, pernah bangun. Dan kalimat yang kedua, kata kunci tadi itu, syukur. Dan pelaksanaan kegiatan kuliah kewirausahaan pemuda ini sebagai manifestasi kesyukuran kita atas satu potensi yang diberikan oleh Allah SWT. Potensi apa itu? Potensi entrepreneurship. Setidaknya ada dua potensi yang menjadikan kita kuat sebagai manusia dan terhormat. Yang pertama aspek leadership. Kepemimpinan. Karena setiap kita adalah pemimpin. Dan setiap kepemimpinan yang diemban oleh kita akan ada tanggung jawabnya. Dan potensi yang kedua adalah potensi entrepreneurship. Pada hakikatnya, setiap kita terlahir memiliki potensi kewirausahaan dengan dua kata kunci, kreativitas dan juga inovasi. Dan itulah yang menjadi salah satu nilai lebih kita dengan binatang. Kita diberikan akal, didorong untuk kreatif, inovatif. Dan kalau kita mengaku sebagai muslim, sebagai salah satu rujukan kita kan Baginda Rasulillah SAW. Dan Baginda Rasulillah SAW adalah prototype, role model insan entrepreneur sejak awal beliau tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang saya tanya. Mau jadi wirausahawan? Sebelah sini. Sebelah sini, mau enggak? Mau jadi wirausahawan? Kalau mau, harus jalan kepada jalan kewirausahaannya. Sudah ada yang jalan ke jalan kewirausahaan? Sudah ada yang memulai wirausahawan? Angkat tangan hari ini. Satu. Oh banyak. Benar nih. Yang jilbab merah hati. Maju. Kasih mic. Namanya siapa? Kita akan menjadi saksi bahwa akan lahir entrepreneur dari UIN Araniri mulai jam 12.30 ini. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Rahayu. Saat ini saya dari Prodi Ilmu Politik, semester 7. Nah, di sini saya mempunyai usaha investasi saham yang telah saya rinti selama kurang lebih 2 tahun lebih, Pak. Investasi saham sebagai pialangnya atau trader atau penyedia platform macem-macem ini? Sebagai tradingnya, Pak. Trader? Ya, tradernya. Tiap hari mantengin, naik turunnya. Ya, betul, Pak. Cuman kalau sekarang untuk beberapa bulan enggak ini sih, enggak berjalan, Pak. Karena kurangnya modal. Kurang modal. Udah langsung kurang modal. Beberapa bulan enggak jalan karena modal, ya? Iya, betul, Pak. Apa modalnya? Kan trading, itu kan hanya mantenginan aja itu, kan? Kita juga sama-sama kita. Satu anu berarti. Cuma saya enggak tekun aja, kan? Saya bagian mengawasinya. Saya bagian mengawasinya. Saya pengawas syariah berkait dengan pasar modal syariah. Pengawas. Jadi sudah berapa? Tertinggi berapa? Dapat, Pak. Per bulan dapatnya. Enggak, per bulan, Pak. Jadi kalau misalnya pagi... Bukan, rata-rata. Rata-rata dapatnya. Sekitaran... Saya enggak bisa bilang, Pak. Bukan enggak bisa. Enggak tahu ini bilangnya gimana. Karena kalau misalnya... Enggak setiap hari saya ininya. Oh, enggak setiap hari. Oke. Misalnya... Iya. Oke. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Yang belakang dulu, yang belakang. Biar anuh. Kerudung hitam. Iya. Iya, Pak Jok. Bagus ini. Jadi di... Selah-selah kuliah... Memanfaatkan gadget. Bukan hanya sekedar ngerumpi. Tetapi untuk kepentingan... Melototin naik turunnya saham. Silahkan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahayu dari Fakultas Adat Ben-Human Yora. Jurusan Bahasa Nasional Arab. Jadi saya sudah mulai berusaha itu selama dua tahun di usaha jasa jahit. Jasa jahit baju, Pak. Jahit baju. Oke, terus. Jadi untuk jasa jahit baju itu tergantung dari klien yang datang. Jadi omsetnya itu enggak stabil. Paling banyak itu ketika lebaran-lebaran. Oke, ya. Yang jahit apa desain apa... Jahit, jahit, Pak. Jahit. Semua. Oke, sudah berapa lama? Dua tahun? Iya. Sudah punya mesin jahit? Alhamdulillah punya. Oke. Berapa banyak? Sudah mempekerjakan? Belum. Tapi dibantu sama kakak kalau seandainya orderannya banyak. Seperti lebaran itu ada yang jahit bajet. Jadi kan butuh karyawan-karyawan jadi yang... Berarti punya kemampuan jahit? Iya. Dulu dari mana kemampuan jahitnya? Belajar jahitnya dari Pondok, Pak. Oke, dari Pondok. Oke. Baunya jah. Oke. Sekarang kuliah semester? Semester lima. Dikembangkan enggak itu? Itulah. Jadi, saya tuh kalau terima orderan paling banyak seminggu tiga. Karena saya patah sih kena belajar. Oke. Kalau dapat order banyak, kira-kira maksimal berapa kapasitas pekerjaan? Kapasitas pekerjaan di mesin produksinya itu? Satu hari maksimal, kalau dapat order gitu, maksimal siapnya berapa? Satu hari dua karena sendiri kan? Oke. Satu hari dua. Kalau dibantu bisa lima. Ya. Kalau dibantu lima. Karena ada sebuah juga, dia juga jahit. Jadi kalau seandainya ordernya banyak, kerjasama-sama dia. Kalau jaket yang saya mau pakai itu jahit sendiri enggak? Enggak, enggak. Pak Warek jahitnya di mana? Ya. Boleh Pak, insya Allah kami terima. Apa? Boleh dicoba, Pak insya Allah kami terima. Tuh, jahitnya di mana? Itu. Oke. Butuh pengembangan enggak? Butuh pengembangan enggak? Enggak butuh. Karena saat ini saya belum punya mesin obras. Mesin obras. Cerdas ini berarti. Butuh mesin obras. Berapa harganya? Saya tahu ada yang sekitar 3 jutaan paling murah ya. Ada juga yang di bawah lagi. Jangan yang di bawah, yang di atas. Yang di atas tuh bisa sampai 25 juta, Pak. Ketinggian. Untuk mesin produksi, ini 10 juta cukup ya. Kasih 10 juta. Insya Allah. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Oke. Terima kasih. Satu hal ini. Dia punya skill. Kemudian memulai untuk usaha. Alatnya sudah ada. Tinggal apa? Tinggal mengintensifkan keseriusan. Plus apa? Membangun jejaring dan kolaborasi. Saya tanya tadi. Kalau seandainya dapat order ini, kan berarti enggak mampu. Karena kesehari dua. Karena sendiri. Begitu dia membangun jejaring, sesama tukang jahit, dia akan bergandengan tangan dan berkolaborasi. Ini yang menjadi salah satu kunci kesuksesan di dalam pengembangan kewirausahaan terlebih hari ini di tengah masyarakat yang terkoneksi antara satu dengan yang lain. Ini azan. Kita berhenti dulu. Terima kasih. 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 jadi kolaborasi itu menjadi salah satu kunci karena kita hidup di tengah masyarakat yang interdependen saling ketergantungan sehebat apapun kita kita nggak mungkin otonom mandiri dan apalagi merasa hebat sendiri kalau dulu pendekatannya pendekatan kompetisi bahkan merasa nggak nyaman kalau ada orang melakukan jenis usaha yang sama dengan usaha kita itu kita buka warung makan sebelahnya buka warung makan kalau perlu disantet itu datang ke dapur garamnya dibanyakin biar keasinan jadi nggak nyaman itu cara pandang primitif karena pendekatannya adalah pendekatan kompetisi apalagi kompetisinya nggak sehat pendekatan kolaborasi akan saling mengokohkan dan juga saling menguatkan dengan ilustrasi sederhana kalau ada tetangga kita buka warung sementara kita sudah buka warung justru kalau perlu difasilitasi agar apa agar suatu waktu nanti itu akan menjadi sentra warung yang dikenal oleh orang sehingga pelanggan merasa nyaman dan dengan mudah mengidentifikasi kalau kita sendiri saja bisa jadi kita kualahan untuk menerima orderan begitu kualahan menerima orderan pelanggan kita tidak puas karena kita tidak mampu menuntaskan pesanannya tetapi dengan kemampuan berjejaring ketika kita butuh kita bisa ambil dan itu yang dikembangkan oleh rekan-rekan teman-teman pelaku usaha kita yang berkebangsaan atau Chinese dan sejenisnya komitmen untuk membangun kebersamaan itu sangat tinggi dan value-nya ada di Islam kalau dulu cenderung pada saat kita belum merdeka kita dependent kita tergantung orang tergantung itu enggak enak maka kemudian melakukan proses perjuangan struggling disitu menuju independensi menuju kemerdekaan menuju otonomi tetapi pada fase berikutnya orang enggak bakal dependen nggak bakal independen secara mutlak maka yang ada adalah interdependensi saling ketergantungan dan karena itu komitmen kolaborasi di dalam aktivitas sosial termasuk di dalamnya adalah aktivitas ekonomi menjadi syarat mutlak dan tentu saling mendukung saya tadi sampaikan siapa tadi namanya yang anu penjahit Rahayu Fitri Rahayu punya keahlian di bidang apa jahit-menjahit di bidang fashion mungkin nanti bisa berkolaborasi di tingkat desainnya ada teman-teman mahasiswa dipasilitasi ada juga yang bisnis sejenis kemudian berkolaborasi ditambah lagi ada warek tiga bidang kemahasiswaan ordernya jaket jangan ke orang lain ke dia itulah wujud komitmen kita melakukan pemihakan pemihakan-pemihakan dan ada sukses story dan true story 2018 ada anak muda yang mungkin nasibnya lebih buruk dari rekan-rekan sebelumnya dia putus kuliah kuliah di Turki orangtuanya meninggal nggak mampu membiayai ulang dia melakukan usaha jatuh bangun kemudian di bidang fashion nah disini bisnis bukan hanya sekedar uang dan juga bukan sekedar bisnis tetapi disitu ada value terlebih rekan-rekan win araniri serambi mekah punya islamic value yang sangat kuat bagaimana menghadirkan komitmen keislaman itu diranah usaha diranah bisnis diranah olahraga dan lain sebagainya ada satu sosok dengan cara pikir yang awalnya sangat sederhana dia berpikiran dia punya fashion mirip di dunia fashion awalnya jual beli kaos kemudian punya usaha punya kenalan di Bandung kemudian jatuh bangun akhirnya dia punya pikiran yang awalnya sederhana nah inilah nanti menjadi salah satu kunci berikutnya yaitu soal kreativitas dan itu hanya dimiliki oleh anak-anak muda kreativitas tidak pasti mahal dan juga tidak mesti mercusuar kreativitas bisa dibangun dari ide yang sangat sederhana tetapi itu dimulai jangan sampai kita banyak ide tetapi cumi cuma mimpi cuma mimpi ini idenya awalnya sederhana akan tetapi dia implementasi dia implementasi idenya apa oh kalau yang biasa-biasa pakaian dengan tulisan-tulisan itu biasa yang lihat ada sosok muslimah yang menghadapi dilema antara taat beragama dan menjadi olahragawan profesional nah ini ide dasarnya sederhana dia melihat dan mungkin diantara kita juga kadang juga permisif juga biasa-biasa lah kalau renang atau voli atau panjat tebing atau taekwondo dan lain sebagainya kalau pengen profesional ya sudah berarti dia nggak bisa pakai jilbab lengkap sementara kalau magak jilbab pengen taat ya nggak bisa jadi atlet profesional karena aturannya sudah begitu nah anak muda harus berpikir out of the box dan bagaimana mengimplementasi itu dan sosok anak muda ini punya ide gimana ya saya desain pakaian olahraga yang sporty dia tetapi tetap patuh pada ajaran agama dan itu tidak hanya berhenti dalam pengajian atau berhenti di dalam SKS kuliah babul auroh tetapi itu diimplementasi oleh anak muda dituangkan di dalam platform desain pakaian olahraga kemudian dia kembangkan dan tentu dia ada persoalan modal begitu prototipenya sudah jadi dia ketemu nah ini yang saya maksud sebagai bentuk kolaborasi ketemu dengan pelaku usaha di bidang fashion yang sebelumnya sudah mapan ini kerudungnya Bu Elisa mereknya apa kerudungnya Bu? nggak pakai merek jadi ada Elzata ya kenal ya pemiliknya siapa? Ibu Eldawati contekan itu Ibu Eldawati ini santriwati padang panjang ya dinia putri padang panjang dan dia sudah mapan sebelumnya ketemulah sama si anak ini namanya Adi Dharma Sudirajat ketemu begitu diskusi akhirnya Ibu El ini nggak merekrut si Adi Dharma sebagai karyawan tidak tetapi kongsi dagangnya kongsi usaha kongsi bisnis diberikanlah lini bisnisnya yuk kembangin akhirnya dia mengembangkan desain apa pakaian olahraga yang sporty tetapi tetap patuh pada ajaran agama dan dia ketemu momentumnya 2018 ketemu momentum nih ASEAN Games dan atlet muslimah memakai jilbab produknya Adi Dharma Sudirajat dan Qadarullah adalah orang atlet pertama penyumbang emas untuk Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2015 namanya Devia Rosmaniyar atlet taekwondo dari Sumatera Barat tinggalnya di Bogor dan tidak hanya dia beruntun kemudian ada atlet-atlet muslimah yang pakai produknya Adi Dharma Sudirajat juara menyumbangkan emas salah satunya lagi saya sebut manusia perempuan laba-laba tercepat sedunia siapa namanya panjat tebing Aris Susanti dia perebut meradali emas setelah itu menjadi juara dunia panjat dinding atau panjat tebing Aris Susanti itu dari ide yang sederhana nah ini Pak Warek bentuk pemihakan kita untuk Hari Sumpah Pemuda 2022 saya serahkan seluruh produk jaket kaos training kepada anak muda yang sukses ini ini bentuk pemihakan artinya apa kesuksesan diawali dengan ide yang diimplementasi enggak mesti harus muluk ide itu ide yang diimplementasi dan ide yang diimplementasi bisa terkonversi menjadi nilai yang bersifat ekonomi cuma karena kita santri enggak cukup hanya berhenti kepada nilai ekonomi saja ada dimensi berikutnya dimensi sosial makanya kalau kita kaya diwajibkan zakat kira-kira begitu untuk kepentingannya kepentingan supaya kekayaan enggak menumpuk pada satu puncak tetapi memberikan ekses kemanfaatan secara merata tadi Fitri Pak Asdeb sebagai golden ticket di luar golden ticket yang 10 juta untuk Fitri tadi ada 10 paket yang sejenis ini dikontestasikan atas dasar keseriusan dalam kegiatan kewirausahaan ini mengapa kewirausahaan tadi sudah ketemu jawabannya karena itu bagian dari fitrah kemanusiaan kita nabi itu adalah prototipe contoh ideal pelaku kewirausaha yang gigih sejak awal bidangnya macam-macam kewirausahaan itu bukan hanya sekedar urusan dagang jualan bukan hanya sekedar itu tetapi kemampuan kita mengkonversi kreativitas dan inovasi yang kita miliki dengan minat bakat yang unik yang kita miliki menjadi nilai yang bersifat ekonomi dan juga nilai yang bersifat sosial makanya nanti ada teknoprener kemudian ada sosioprener ada religioprener nah kadang kita enggak apa enggak concern atau enggak sadar bahwa pelajaran fikih pelajaran quran hadith yang kita pelajari kemudian kita tekuni itu bisa bermakna dan juga bisa terkonversi menjadi nilai ekonomis untuk kepentingan sosial kemasyarakatan kita kadang saya dosen juga dosen di UIN Jakarta kadang orang berfikir untuk mengembangkan sesuatu yang dia tidak punya dia berangan untuk memperoleh sesuatu yang dia enggak punya basicnya akhirnya yang terjadi adalah kegagalan dan juga konflik kalau tadi Bu Eliza menjadi salah satu dari sedikit kepala daerah yang harmonis itu karena mensyukuri tadi dia tidak tamak kepada sesuatu yang bukan menjadi domain dia nah kira-kira kan gitu kan kenapa wakil bupati wakil gubernur itu konflik dengan gubernurnya biasanya ada pertarungan pengaruh disitu wakil bupatinya merasa enggak diorangkan ya kan kekuasaannya pengen hamil kalau porsinya dari awal wakil ya wakil sudah jangan pengen nyalip kira-kira begitu saya dulu juga diajari dalam hal birokrasi keluarkan ilmu sesuai dengan posisimu kalau ilmunya wakil rektor jangan ilmu rektor dikeluarkan kira-kira begitu nanti nyalip enggak boleh sekalipun merasa mampu kadang kan merasanya yang susah demikian juga pelaku usaha ini ini kan bab soal kreativitas dan juga inovasi plus tahu diri nah kira-kira begitu jadi pak dekan enggak boleh nyalip rektor pak wadek enggak boleh nyalip dekan kira-kira begitu tapi juga harus mengayomi kan gitu makanya disinilah pentingnya komitmen kolaborasi tadi kolaborasi antar sesama kolaborasi dengan seluruh unitnya makanya ketika kita memilih bentuk kolaborasi untuk komitmen pengembangan kewirausahaan ini diawali dengan komitmen lembaga yang akan diajak kolaborasi kuliah kewirausahaan pemuda ini bagian kecil dari terjemahan komitmen pengembangan sumber daya manusia unggul yang menjadi prioritas pertama sasaran presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan jadi harus ada visi untuk Indonesia dan visi itu ya tunggal yang kemudian direpresentasi di dalam kepemimpinan politik terjemahannya adalah salah satu upaya mengembangkan SDM unggul adalah pengembangan sumber daya pemuda dan salah satu elemen terpentingnya adalah komitmen pengembangan kewirausahaan karena apa kewirausahaan adalah soko guru kemandirian kita tadi menyitir Bu Eliza lagi setinggi-tingginya karyawan dia tidak cukup independen kita masih diatur ini Pak Ferry sebagai deputi sebagai senior apa senior vice presiden di PT Pegadaian tinggi jabatannya kan sebelumnya di Aceh tapi masih ada atasannya jadi masih ini diatur juga kalau deputi itu jabatan tertinggi di dalam karir birokrasi mentok sudah tidak ada itu Birjen, Sekjen, Eselon 1 itu mentok tertinggi sekalipun mentok tetap saja karyawan diatur terikat oleh aturan-aturannya tapi tapi kalau wirausahawan sekalipun kecil spektrumnya dia otonom dan mandiri seperti Fitri tadi kemudian trader tadi dia mau mantengin 24 jam pergerakan atau Fitri bekerja 15 jam atau hanya 2 jam kan terserah dia enggak ada yang negur itulah bukti kemandirian kita kalau Indonesia pengen mandiri wirausahawan perlu diperbanyak dan diperkuat itu menjadi komitmen dan Bu Iliza sudah mengalokasikan anggaran di DPR kepada pemerintah karena DPR sebagai pemegang hak bacep kalau enggak dianggarkan oleh Bu Iliza ya kegiatan ini enggak jalan jadi terima kasihnya kepada Bu Iliza nah ketika kita memilih maka harus ada komitmen komitmen tadi saya sampaikan kepada Pak Warek yang pertama untuk menginkubasi pada saat setelah pelatihan ini dan sudah ada kemudian pusat karir tadi pengembangan terus mata kuliah kewirausahaan karena apa karena kewirausahaan bukan hanya urusannya febi bukan hanya urusan ekonomi semata tetapi itu soal passion masing-masing kita di seluruh fakultas dan juga seluruh jurusan dan sudah banyak diterapkan seperti itu dan saya yakin di UIN Araniri sudah apa belum sudah dapat mata kuliah semua nah kalau belum nanti bab soal policy ini berarti policy Pak Rektor dan juga Wakil Rektor memastikan ada mata kuliah wajib kewirausahaan di seluruh fakultas dan juga jurusan tidak hanya fakultas ekonomi karena apa karena kewirausahaan itu soal passion soal hal yang bersifat basic kita semuanya di berbagai fakultas punya potensi untuk dikembangkan sebagai entrepreneur dan yang paling penting adalah komitmen dan juga kesadaran kita karena tidak semua potensi yang kita miliki itu aktual apa faktornya ya faktor pengetahuan bahwa kita punya potensi setiap kita punya potensi pemimpin tetapi tidak semua orang menyadari bahwa kita menjadi pemimpin demikian juga potensi kewirausahaan maka kuliah kewirausahaan seperti hari ini bagian dari ikhtiar menuntun menunjukkan bahwa kita punya potensi di bidang kewirausahaan menstimulasi agar dia aktual menginspirasi agar dia tumbuh kemudian membangun jejaring nanti pegadaian kemudian beberapa BUMN dimaksudkan untuk memperkokoh upaya aktualisasi potensi kewirausahaan yang kita miliki nanti begitu tumbuh biasanya ada masalah kalau semangat saja tidak ada dukungan yang lain dia akan layu sebelum berkembang maka dibutuhkanlah penopang-penopang salah satu wujud penopangannya adalah dana stimulan yang saya sebutkan tadi salah satunya adalah 10 juta tadi ada 10 juta ada 15 juta terkait dengan profilingnya nanti biasanya belum dipercaya sama Pak Heri atau Pak Ferry kalau kita datang ke bank nggak punya agunan ya nggak dipercaya nah Kemenpora memberikan kepercayaan kepada rekan-rekan dengan stimulasi bantuan yang bersifat green ini green itu hibah sebagai wujud kehadiran negara tahap berikutnya asumsinya dengan 10 juta untuk proses pengembangan nanti sudah mulai ada portfolio bisnisnya kemudian berjejaring berjaring dengan pelaku usaha yang lain berjejaring dengan modal atau pemilik modal penyedia modal dalam hal ini perbankan atau yang non-bank seperti pegadaian dan sejenisnya akhirnya tumbuh bersama untuk membangun kemandirian kita sebagai bangsa welcome on board wirausahawan wirausahawan muda dari Win Araniri untuk kemandirian Indonesia terima kasih mudah-mudahan ada guna dan faedahnya dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim kegiatan kuliah kewirausahaan pemuda kerjasama kementerian pemuda dan olahraga dan Universitas Islam Negeri Jamiah Araniri Bandar Aceh hari ini selasa tanggal 20 September 2022 secara resmi dinyatakan dibuka kurang lebih mohon maaf billahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada Bapak Doktor Haji Muhammad Asrarun Niam Soleh MA atas motivasi dan semangatnya selanjutnya acara penutup penyerahan pelakat dan cinderamata serta foto bersama saya Latifanya Yulanar selaku MC pamit undur diri dan menyerahkan acara selanjutnya kepada moderator dengan ini kuliah dengan ini pembukaan formal kuliah kewiresan pemuda dengan tema meramu ide dalam socio-preneurship untuk kebangkitan ekonomi pasca pandemi dinyatakan selesai kepada Bapak Wakil Rektor 3 Bapak Deputi dan Ibu Wiliza serta Bapak Vice President dan Pegadaian untuk mengambil tempat di depan pengumpulan kepada para dosen sivitas akademika beserta tamu dan pemateri bisa mengambil tempat di depan pengumpulan pelakar pertama diserahkan oleh Bapak Wakil Rektor 3 kepada Bapak Deputi bidang pengembangan pemuda Kemenpora Republik Indonesia Kemenpora Republik Indonesia Selanjutnya penyerahan cinderamata dari Bapak Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Republik Indonesia kepada Bapak Wakil Rektor 3 Selanjutnya kepada para tamu undangan beserta pemateri untuk mengambil tempat di depan panggung untuk berfoto bersama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kami ucapkan kepada para tamu dan undangannya undangannya telah berhadir terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kami ucapkan kepada tamu undangan yang telah berhadir untuk kemudian boleh meninggalkan ruangan kepada para hadirin mahasiswa waktu break dipersilahkan hingga pukul 14.00 siang hari ini untuk kemudian setelah jam 2 siang dipersilahkan untuk kembali merapat ke ruangan terima kasih 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 Pendampingan, kemitraan, promosi, bantuan akses permodalan bagi wilayah usaha muda pemula dan sentra kewirausahaan pemuda, monitoring dan evaluasi. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memajukan UMKM di Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan perhatian lebih kepada program-program kewirausahaan pemuda. Sejak tahun 2016, upaya untuk menumbuhkan wilayah usaha baru dilakukan melalui program penumbuhan minat kewirausahaan pemuda di daerah. Melalui program tersebut, Kementerian Pemuda telah memfasilitasi kepada 14.600 orang. Jumlah pemuda yang difasilitasi melalui program penumbuhan minat, 2016, 5.000, 2017, 8.100, 2018, 1.500. Pada tahun 2019, Kementerian Pemuda akan menyelenggarakan kegiatan kuliah kewirausahaan yang merupakan bagian dari upaya menumbuhkan binat kewirausahaan di kalangan pemuda. Kuliah kewirausahaan akan mempersertakan 5.000 orang peserta yang akan mengikuti 4 tahap seleksi. Tahap 1 program kuliah kewirausahaan akan dilaksanakan di Perguruan Tinggi Mitra dan berlangsung sejak bulan April sampai dengan Agustus 2019. Sedangkan tahap 2 dan 3 dilaksanakan di Gedung Kemenpora yang akan berlangsung pada bulan September sampai dengan Oktober 2019. Pada tahap 4, Kemenpora akan memberikan sebanyak 150 paket akses permodalan senilai Rp15.000.000 kepada 150 peserta potensial terbaik untuk mengimplementasikan rencana usahanya. Setelah melalui tahapan tersebut, Kemenpora akan melakukan monitoring dan evaluasi. Pendampingan pasca program selesai akan dilaksanakan oleh komunitas mitra Kemenpora. Selayang Pandang Program Penungguan Minat 2018 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 Siapa yang mau punya uang Rp100.000? Diam di situ saja. Oke, uangnya jatuh kepada adik siapa namanya? Rajwa. Memulai wira usaha seperti itu. Oke, next slide. Jadi harus diawali dengan keberanian. Gak bisa tadi disampaikan cuma punya ide-ide tok di kepala tapi tidak ada keberanian. Saya asal menyampaikan kuliah kewirausan seperti ini, pertanyaannya biasa seperti ini. Pak, bagaimana kalau nanti usahanya gagal? Jadi mindsetnya di kepalanya udah gagal duluan. Belum mulai sudah mikirin kegagalan. Itu ada beberapa contoh orang-orang yang berwirausaha. Itu tadi memang jatuh bangun. Di belakang juga ada wirausaha dari pegadain, Abang Ulfu. Dia punya usaha toko baju. Jadi pertama berani dulu. Jadi omong kosong, kalau kita bilang saya sampai kiamat, tadi gak akan diperoleh uang Rp100.000. Begitulah menjadi seorang wirausaha. Kalau hanya di benak di kepala saja, tidak dituangkan, tidak punya keberanian, gak akan jalan. Gak akan dapat uang Rp100.000 tadi. Oke, next. Oke, next saja. Nah, saya pertama tadi cerita, saya ada beberapa contoh dari dua orang yang berinteraksi dengan saya dari anak-anak mahasiswa. Satu namanya Sahrul. Sahrul ini pernah magang di kantor pegadian Banda Aceh. Beliau magang lebih dari enam bulan. Backgroundnya anak IT, tapi IT-nya yang buat aplikasi. Jadi beliau awalnya tidak tahu membuat, bukan tidak tahu, punya passion, punya background untuk bisa mendesain. Tapi beliau saat itu karena basicnya anak IT, belum punya kreativitas, belum punya sentuhan seni. Baik itu buat kontennya, buat desainnya untuk materi di media sosial, termasuk copywriting-nya. Jadi belum pernah, belum begitu memahami. Setelah enam bulan beliau magang di pegadian, bahkan lebih, beliau sudah bisa mengelola media sosialnya pegadian Sariah Aceh saat itu. Dan saya lihat, sudah keren. Sambil beliau menyambi, membuat desain. Kalau UMKM, adik-adik punya usaha UMKM, ingin didesain, bungkusnya, pkg-nya bisa melalui beliau. Harganya masih sangat relatif murah, harga mahasiswa. Apalagi kalau pakai sambil jaket biru, ngaku mahasiswa win, pasti dikasih diskon. Apalagi kalau sebut nama saya, dikasih diskon lebih banyak lagi nanti. Jadi ini contoh di depan mata kita, adik mahasiswa yang sudah punya profesi di bidang digital marketing. Omsetnya saat ini sudah mencapai 15 juta per bulan. Selain beliau bekerja di sebuah perusahaan swasta. Jadi beliau bekerja di pusat swasta, tapi nyambi bisnisnya digital marketing. Mau enggak punya omset 15 juta per bulan? Di samping dia mengantongi gaji per bulan mungkin sekitar 4 sampai 5 juta. Sudah lebih gede dari gaji PNS mungkin. Yang kedua, ada namanya tim grafis Indonesia. Saya kenal mereka ini dari Telkom pada saat ada kompetisi mirip-mirip seperti ini, tapi diadakan oleh tetangga sebelah. Grafis Indonesia ini, mereka present usahanya digital marketing juga. Mereka terdiri dari tiga orang, satu tim anak Telkom, Telkom University. Mereka present waktu di kompetisi. Saya lihat, wah ini keren nih idenya. Idenya keren dan saya lihat pricingnya juga harganya mesti sangat murah. Jadi saya hubungin nanti bulan depan, saya akan hubungin kalian, saya akan ajak kalian kerjasama untuk mengelola media sosialnya pegadaian. Saya lupa lewat dari satu bulan saya enggak hubungin mereka. Tiga bulan kemudian baru saya ingat. Begitu saya hubungin grafis Indonesia, dek tolong kita buat meeting online, mereka di Bandung posisinya. Kita buat meeting online, saya pengen menggunakan jasa kalian untuk mengelola media sosialnya pegadaian. Apa yang terjadi? Mereka bilang, Pak Ferry mohon maaf, kami sudah dapat kontrak dari berbagai perusahaan. Bapak kalau mau kerjasama kami, Bapak harus nunggu enam bulan lagi. Jadi sudah dapat kontrak banyak dari berbagai perusahaan. Nah inilah keuntungan dengan bisnis digital sana ini. Mereka enggak perlu datang ketemu saya. Mereka cukup berusaha dari Bandung, tapi bisa dapat order dari seluruh Indonesia. Sekali lagi mereka ini adik-adik mahasiswa yang mesti, kalau grafis ini mesti kuliah. Ya, mahasiswa tingkat akhir. Oke, next. Nah berikutnya ini ada, oh ini contoh next. Ada contoh-contoh produk yang dihasilkan oleh si Sahrul. Nah kalau kemarin saya ada kegiatan webinar dengan Pak Wali Kota, dengan siapa. Saya minta dengan Pak Yusri waktu itu, Kepala OJK. Saya minta beliau buatkan desainernya. Termasuk juga Twin Grafis Indonesia, kalau mau membantu untuk branding bisnisnya, usahanya, UMKM-nya bisa dibantu oleh Grafis Indonesia. Kalau nanti mungkin kalau praktisinya atau perusahaannya bisa kerjasama dengan Bang Muhammad Bali ya ini. Saya lihat tadi bisnisnya ada advertising, ada mice juga ya. Oke, next. Nah ini pemenang Wirosa Muda Pemula Kemenpora yang angkatan pertama. Namanya Rian Angkawijaya. Ada yang pernah lihat media sosialnya? Enggak. Beliau terakhir saya lihat iseng kemarin di sebuah televisi di Youtube. Beliau ikut kompetisi merek-merek apprentice-nya Indonesia. Jurinya itu ada Irwan Musri. Irwan Musri tahu? Siapa, Irwan Musri? Suami namanya. Identiknya suami namanya Istianti. Pengusahanya apa dia? Pengusahanya jam tanggal. Kemudian jurinya lagi, Reno Barat. Tahu Reno Barat? Sekali lagi, pasti taunya istrinya gitu ya. Yang ketiga jurinya pemilik warung abnormal. Nah, jadi beliau juara di kompetisi itu. Awalnya beliau memenangi kompetisi Wirosa Muda Pemula yang diriakan oleh Kemenpora. Beliau itu punya bisnis mula-mula ada. Pernah fashion, konveksi. Beliau pernah di bidang pertanian. Pernah juga di bidang perikanan. Tiga-tiga bangkrut. Yang masih bertahan sampai dengan saat ini. Bidang kuliner yaitu rambut nenek. Kalau di sini apa ya rambut nenek ya? Gula? Gula li ya? Gula li. Gula li. Nah, itu sekarang omsetnya kemarin waktu saya buat slide ini. Mesti 100 juta per bulan. Dua minggu lalu saya ketemu langsung sama beliau di kebanyakan baru. Omsetnya sekarang sebulannya sudah 300 juta rupiah per bulan. Dari bisnis rambut nenek. Resellernya dulu cuma 100, sekarang sudah 300 lebih reseller. Dan beliau punya mimpi. Mimpinya luar biasa. Sekemarin saya ketemu. Saya bilang, ini ke depan fitur-fitur produk Snezibum ini apa aja saya bilang. Dia bilang gini, menarik tuh. Saya pengen Snezibum ini jadi merek branding seperti Disneyland. Luar biasa visinya kan? Kenapa gitu? Karena perlu dia identik dengan kesenangan anak-anak. Jadi makan anak-anak sampai dia punya cita-cita punya seperti Disneyland. Yang belum dimiliki di Indonesia. Ya Indonesia punya teman mini lah gitu ya sebelumnya. Yang berikutnya ada Mbak Sandika. Sandika ini mirip-mirip adik-adik yang selama ini kalau di mahasiswa berkecimpung di bidang MC atau di bidang public speaking. Kalau di sini dulu ada Kak Lisa ya. Ada yang kenal Irna Maulisa. Dulu beliau sebagai Putri Agaminong tahun 2017. Beliau suka nge-nge-nge mana-mana. Mungkin kita bisa kasih inspiring ke Risa supaya buka bisnis seperti Kak Sandika Dewi ini. Beliau sudah punya 12 topik kursus. Kemudian sudah menelurkan 4.000 alumni dalam bisnis public speaking. Nama perusahaan dia namanya Speak Project. Awalnya tadi anak-anak mahasiswa karena sering jadi MC mana-mana gitu ya. Ya mirip Pak Lembong lah ya. Jadi MC moderator. Kemudian dia buka perusahaan sendiri. Bapak ada niat mau buka perusahaan MC Pak? Moderator gitu ada niat enggak ya? Udah ketuaan kan ya. Nanti gandeng Lisa Pak Irna Maulisa Pak. Biar lebih agak milenial dikit lah Pak. Oke next. Nah itu dari sisi mahasiswanya. Melihat tadi beberapa contoh. Memberikan inspiring. Oh saya harus mengawali untuk jadi wira usaha ikut kegiatan kompetisi wira usaha muda pemula yang diadakan oleh Kemenpora. Sekali lagi saya tanya. Siapa yang mau ikut? Niat ikut? Ya oke. Sudah lebih banyak. Jadi saya tadi sampaikan sama Ustadz Hafaz. Saya cukup bahagia ketika disampaikan oleh Pak Iyai tadi. Ternyata angkat tangannya cukup banyak di sini. Di kampus yang lain tidak sebanyak ini. Kasih plus loh buat kita semua. Karena sampai tadi Pak Iyai gak yakin. Ini beneran gitu kan. Dan ternyata kita suruh maju. Langsung maju juga gitu ya. Ya ya. Keren buat anak-anak win. Berarti mentalnya sudah cukup berani. Walaupun tadi durasi yang ambil uang 100 ribu. Ya untung ada yang berani. Kalau gak ada yang berani tadi waduh. Sudah kurang ekspektasi saya. Alhamdulillah. Oke next. Waduh ini waktunya saya minta 5 menit lagi ya Pak. Jadi ini pegadaian usianya sudah 121 tahun. Kami berdiri 1901. Alhamdulillah termasuk BUMN yang terus membukukan laba sampai dengan saat ini. Di 3 tahun terakhir kami termasuk top 10 BUMN yang memberikan kontribusi laba pajak, dividen bagi pemerintah. Sekarang pegadaian sudah bergabung holding dengan Bank BRI. Kemarin di pengumuman Kementerian BUMN termasuk BUMN yang memberikan kontribusi laba, kontribusi dividen nomor 2 yang terbesar setelah pertamina. Oke next. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau pegadaian ini saya akan cerita sekilas. Ada namanya yang bisa adik untuk experience di pegadaian. Ada namanya tabungan emas pegadaian. Tabungan emas ini kalau kita nabung di lembaga keuangan itu nabungnya saldonya berupa rupiah. Tapi kalau kita nabungnya tabungan emas pegadaian saldonya berupa gram emas. Gram emas. Contoh, hari ini satu gram harganya satu juta rupiah. Jadi kalau kita store di tabungan emas pegadaian satu juta rupiah, maka uang satu juta kita dikonversikan menjadi satu gram emas. Dan emasnya disimpan di pegadaian. Pak, nabungnya harus dari satu gram? Tidak, nabungnya bisa dari 0,01 gram. Atau saat ini setara 9 ribuan rupiah. Jadi saya kemarin cukup amazing. Di sebuah pegadaian Darussalam, UPS Darussalam, pegadaian Darussalam, saya kemarin nongkrong ada anak mahasiswa bisa nabung 4 juta rupiah sekali nabung. Jadi saya tanya, loh ini adik-adik ini mahasiswa. Iya pak, saya mahasiswa. Dari mana ada uang 4 juta sekali nabung? Dia bilang, saya punya usaha kecil-kecilan. Cuma saya gak sempat tanya usahanya apa. Dan saya juga menabung uang yang diberikan orang tua saya setiap bulannya. Jadi dia tabung. Saya gak bayangin anak mahasiswa bisa nabung tabungan emas itu 4 juta rupiah. Cukup gede lah gitu ya. Oke, yang kedua kami punya program namanya Gade Merdeka. Ini lebih untuk mengedukasi kalau pengen tahu gede itu seperti apa. Jadi kalau punya HP, punya laptop, bisa titipkan di pegadaian. Misalkan pinjamnya 500 ribu, kembalian juga 500 ribu tanpa dikenakan jasa. Jadi pengen experience saja. Oke apa sih pegadaian masuk, coba minta ditaksirkan. Bukan orang yang ditaksirkan ya. Tapi barangnya. Letak HP-nya ini bisa pinjam berapa. Katakan pinjamnya 500 ribu. Cuma experience saja. Begitu merasakan ternyata gampang sekali gitu ya. Gak sampai 15 menit sudah bisa cair pinjamannya 500 ribu. Nanti kembalinya juga 500 ribu. Tapi itu namanya programnya Gade Merdeka. Oke, next. Nah ini yang penting yang kami tawarkan ke adik mahasiswa. Kami punya program menjadi agen pegadaian syariah. Kalau adik-adik belum punya usaha, tapi pengen menempa jiwa mental wira usahanya, bisa menjadi mitra pegadaian dengan menjadi agen pegadaian syariah. Cukup download aplikasinya, pahami produk knowledge-nya, nanti tawarkan kepada dosen-dosen, kepada tetangga di sekitar kos kita misalnya, kepada keluarga dan kerabat kita. Tinggal disesuaikan. Ini kalau produk ini, program ini cocoknya apa. Misalnya yang ditawarkan sebelumnya, programnya misalkan arum haji. Jadi pegadaian punya pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji, yang paling ujung kanan. Kalau bisa ada orang yang bisa diajak untuk menggunakan arum haji, itu fee agennya 150 ribu rupiah per transaksi. Jadi dikali aja kalau bisa ngajak 10 orang, sudah dapat 1 juta setengah. Dengan hanya modal tahu produknya apa, jelaskan, tertarik, nanti bisa dapat fee. Jadi tanpa ada modal sepeser pun. Cuma belajar produk knowledge-nya. Dan satu lagi yang paling penting adalah menempa jiwa wira usaha kita. Kami juga ada punya kursari, dapat amanah terbaru dari pemerintah. Punya target cukup besar. Dan tentunya ratenya sangat murah. Dan kebutuhan pegadaian mendapatkan skimnya memang kursariah. Jadi yang punya usaha sudah berjalan 5-6 bulan, ratenya setara 6 persen setahun atau 0,2 persen something per bulan. Bisa juga bereksperiens setelah pinjam modal usaha di pegadaian. Oke, next. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan tangan. Oke, next. Ya, ini tadi saya sampaikan ada yang tertarik menjadi agen pegadaian? Di tempat sini. Atau ada yang sudah? Ada yang sudah? Lupa angkat tangan mungkin ada yang sudah? Enggak ada ya? Belum ada ya? Oke, next. Kemarin saya mengadakan kompetisi 2018 namanya IDBS. Inlementasi IDBusnis Sariah. Itu ada beberapa ide dari adik-adik mahasiswa yang ikut kompetisi cukup menarik tentang agen tersebut. Oke, next saja. Videonya next saja. Lewatin saja. Oke, ini yang selai terakhir. Bagaimana dukungan pegadaian, kerjasamaan Kemenpora. Pegadaian memberikan bantuan dana hibah 500 juta rupiah buat para pemenang kompetisi wira usaha muda pemula. Jadi per orangnya diberikan bantuan dari pegadaian senilai 10 juta rupiah. Tentunya di setiap kegiatan, pegadaian diajak untuk partisipasi, memberikan edukasi literasi kepada teman-teman mahasiswa, termasuk juga civitas akademika tentang apa itu sih pegadaian. Dari saya demikian. Terima kasih lebih kurang memaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepukan yang semangat ya. Saya pikir dari penjelasan Pak Peri tadi, semua masalah sudah clear ya. Sudah kontan dibayarkan begitu. Jadi tidak ada terhutang lagi. Kalau ada yang bermasalah mungkin itu perlu dicarikan solusi yang lebih tinggi mungkin Pak Peri ya. Sebab ternyata masalah itu bukan di orang, masalah itu selalu di diri kita. Maka namanya masalah, namanya lawan ataupun musuh terbesar manusia, tiada lain adalah dirinya sendiri. Ya justru kita sulit melangkah gara-gara kita tidak sanggup melawan diri kita sendiri. Banyak orang yang mau usaha tapi pikirannya itu kacau. Selalu saja dalam pikirannya gagal, gagal, dan gagal lagi. Maka Allah akan memberikan kegagalan kalau dalam pikiranmu itu selalu ada kegagalan. Kenapa tidak diubah? Change your mind. Sukses, sukses, sukses aku bisa. Insya Allah kita akan bisa. Bagaimana kita bisa menjadi pengusaha muda? Ada muda balia. Kita persilahkan untuk bisa. Ya kalau tidak bisa jadi pengusaha muda, maka muda saya ubah menjadi tua balia. Ya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin saya jalan-jalan saja ini biar relik sedikit ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru-guru kami. Pak Hafaz Kurkani sebagai tekan UIN yang baru dilentik. Juga sahabat saya. Ini ada guru saya, Pak Lembong. Dan saya juga masih mahasiswa di UIN. Walaupun saya di depan hari ini, namun sama-sama menjadi mahasiswa. Ini Pak Ferry ini, yang mungkin yang bisa membantu adik-adik ini. Mungkin antara kami bertiga ini yang paling senang lihat Pak Ferry ya. Karena kalau ada masalah langsung jumpa. Perusahaan Pak Ferry ini. Mungkin saya tidak lagi muka dimahkan waktu cukup mepet. Saya siapkan presentasi kurang lebih satu jam. Ternyata ada waktu 30 menit, Pak. Jadi silahkan dibuka selet video. Saya punya video pendek tentang cerita saya. Supaya connect dengan apa yang saya ceritakan nantinya. Jadi sambil melihat video-video, saya tetap fokus bicara. Alhamdulillah, saya diundang sebagai Ketua Hipsi. Hipsi ini baru dilantik sekitar tiga minggu yang lalu. Hipsi ini ada seluruh Indonesia. Kimpunan Pengusaha Santri Indonesia di PW Aceh. Saya diamanakan dengan kawan-kawan menjadi pengurus di Aceh. Dan lagi berkarya untuk membentuk di seluruh Aceh dan di Kapo Kampus. Jadi berbagai pengalaman. Mungkin kita agak berbeda pengalaman dengan pemerintah-pemerintah yang sebelumnya. Biasanya saya lebih sedih pada dialog. Karena banyak yang tertangi saya untuk sharing tentang ilmu. Dianggap saya menjadi pengusaha yang masih muda. Yang sering mungkin kawan-kawan melihat di media atau bali-bali yang terpacang di jalan-jalan. Yang tersepatan ini saya ada... Ini video kurang lebih 4 menit juga nih. Tadi pagi saya kira narasumber pertama. Saya sama Pak Ferry ternyata nih. Jadi narasumber terakhir nih. Semoga adik-adik yang hadir di sini masih semangat. Ini karena kalau tidak ada kopi katanya ngantuk ya. Oke panitia bisa nyiapkan kopi nih. Kalau jam segini bisa kita ada kopi ya. Tuan saya hari ini sudah... Sekurang juga di UW ini hampir satu hari ini. Janjinya materi jam 10. Akhirnya jam tengah-tengah 4 nih. Tapi nggak apa-apa. Juga ini bagian daripada pengabdian saya ke UWIN. Saya juga mahasiswa S2 di Pasca Sarjana UWIN di KPI. Walaupun saya sudah dianggap pengusaha. Tapi saya mau belajar kuliah. Kata orang-orang tim saya di kantor. Termasuk Pak Nasi Nurting Ketua PWI. Saya bekerja di perusahaan kamu. Kenapa kamu kuliah? Artinya seorang Pak Nasi Nurting Ketua PWI. Mungkin kawan-kawan kenal. Kerja di perusahaan saya. Menjadi salah seorang tim red di media saya. Itu perusahaan keempat. Tapi saya masih mau belajar kuliah. Artinya ilmu itu penting. Walaupun saya tidak berkarir di kampus. Tidak ingin menjadi seorang kawan-kawan Nibang. Tapi saya tetap semangat menjadi. Tetap belajar ilmu di kampus kita yang kita cintai ini. Jadi mungkin ini sekilas video saya. Kenapa saya buat video? Maunya tadi musiknya agak lebih kencang. Supaya tidak menotor. Karena supaya kawan-kawan dengar musik. Supaya tidak stres juga melihat kami-kaminya. Tiga orang retitif pagi di sini kan. Mungkin menjadi inspirasi lah. Kenapa saya bisa? Karena saya dulu kuliah juga. Bukan kuliah orang tua nih. Saya itu orang yang gagal. Tapi dengan kegagalan saya. Alhamdulillah saya menjadi bangkit. Alhamdulillah hari ini. Banyak anak-anak UIN itu yang jadi karawan saya. Baik yang magang. Ada di sini juga Pak Ibal. Itu baru S2, kumlon. Alhamdulillah jadi editor di media. Ini ada Dimas yang masih kuliah juga di UIN. Jadi karawan saya. Ada beberapa kawan-kawan lagi nanti yang tidak kita hadirkan kemari. Jadi mungkin langsung diputar ke selet pematerinya. Pematerinya, Ibu. Ini Pak Lembong. Ijin Pak Lembong ini waktu opening aja dalam 5 menit nih. Jadi saya diberi tema membangun jiwa kewirausahaan sejak dini. Ini artinya ini memulai usaha yang dari awal ya. Mungkin ini banyak juga usaha yang saya lakukan. Mungkin ini sudah hidup nih. Salong di next. Ini profil singkat saya. Alhamdulillah saya, kayak bapak-bapak tadi cerita, saya banyak organisasi. Tapi yang saya tulis hanya empat. Ada kaitan dengan bisnis saya sekarang. Saya sudah memiliki empat perusahaan. Dan lagi melanjutkan beberapa usaha lainnya. Yang lagi saya bangun. Selanjutnya. Next. Ini enggak hidup Pak. Ini sedikit tentang tiga pilar tentang NU. Karena Hipsi ini adalah anak-anak daripada NU. NU tahu ada adik ini ya. Kebanyakan kita ini orang NU di sini. Karena kalau bukan orang NU, maka puasanya telat nantinya. Bahaya. Jadi ini ada tiga pilar tentang NU. Selanjutnya. Ada sekilas dengan visi-visi. Kenapa saya jelaskan ini? Karena saya diundang atas nama Ketua Hipsi. Bukan sebagai CEO beberapa perusahaan yang saya pimpin. Jadi ada visi-visi kita. Salah satunya mencetak satu juta pengusaha dari santri. Ataupun dari kampus. Itu ada dua golongan. Yang melahirkan pengusaha besar, nasional, dan dari pasantren. Jadi visi-visinya menjadi wadah pengembangan pendidikan wira usaha santri yang mandiri. Menjadi institusi pendidikan non-formal maupun menciptakan peluang pekerja yang menjelaskan tenaga sejak sebanyak mungkin. Serta menciptakan pengusaha. Silahkan dibaca selanjutnya biar cepat. Karena waktunya masih sedikit. Selanjutnya. Bentuk organisasi ada tiga. Mungkin nanti bisa diberikan pemateri ini. Selanjutnya juga. Ini menurut John Wenaker tentang kewirausahaan. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa pemateri sebelumnya. Karena materi kami ini, dari tadi itu tidak jauh-jauh beda. Tentang kewirausahaan. Selanjutnya, terkait dengan jenis-jenis usaha. Ini penting nih adik-adik ini kan. Tadi Bapak-Bapak di depan ini sudah menceritakan berbagai usaha-usaha yang akan dimiliki atau yang belum dimiliki. Ini walaupun kecil enggak nampak, apa-apa nanti kita kasih file-nya. Ini ada pertanian, ada beberapa kategori, perdagangan, perikanan, peternakan, industri, dan jasa. Jadi mungkin kawan-kawan tidak tahu apa usaha yang cocok dengan kita. Nanti akan saya jelaskan berkait dengan ini. Ini di antara enam poin ini, mungkin adik-adik di sini, di mana posisi kalian di sini. Apakah yang suka berdagang, suka. Tadi saya sama Pak Lembong menceritakan dengan pertanakan Pak ya. Saya mengisi, jadi datang kemari, bukan sebatas memberikan ilmu kepada adik-adik semua. Jadi juga Pak Lembong menceritakan, beliau ini pelihara ayam Pak ya. Pelihara ayam, saya juga mau ikut gabung dengan Pak Lembong insya Allah. Jadi di antara enam ini, posisi kita di mana ini. Mungkin kita enggak usah memaksa kehendak. Apa yang kita inginkan, apa yang cocok dengan karakter kita, disitulah penuh-penuh usaha. Mungkin tidak bisa saya jelaskan detil. Tapi adik-adik harus tahu posisi saya, yang berdiri di depan adik-adik semua, posisi di nomor enam. Di nomor enam, walaupun saya di nomor enam, juga lagi masih dikembangkan beberapa usaha yang selalu saya bangun. Di nomor enam ini mungkin sudah dilihat di video. Saya punya usaha, yaitu media. Itu perusahaan keempat. Yang pertama, saya punya usaha EU. Mungkin kalau adik tak tahu EU-EU, yang sering membuat acara seminar di telefon pemerintah, itu sering kita lakukan. Juga ada usaha foto, video, website, catering, dan banyak usaha yang lainnya. Saya punya perusahaan empat buah. Sesuai dengan portfolio tadi, saya berikan dengan branding MBA Corporation. Kenapa saya sebutkan MBA? Karena dulu saya dianggap sosok saya yang dikenal. Usaha itu perlu branding. Kalau Bapak Ferry tadi, pegadaian syariah. Saya sudah jelas brandingnya, perusahaan BUMN. Saya juga memberanding usaha dengan nama saya. MBA itu namanya Muhammad Balia. Corporation itu saya anggap bergabungan beberapa perusahaan yang saya miliki sendiri, secara rame-rame. Jadi, selanjutnya. ini kata-kata kunci sukses dalam berwirausaha. Mungkin tadi juga sudah dijelaskan, kunci sukses dalam berjiwa, kunci sukses membangun jiwa kewirausahaan. Yang pertama, kita harus jujur. Ini banyak pedagang, tidak jujur. Ini bermasalah. Yang kedua, amanah. Sesuatu yang dipercayakan oleh orang lain. Yang ketiga, tablik. Penyampaian informasi terkait dengan bisnis, usaha. Yang keempat, cerdas. Cerdas itu cukup banyak. Maksud cerdas, kreatif. Dalam kita memilih usaha juga harus cerdas. Jangan asal-asal pilih usaha, nanti rugi. Selanjutnya, ada sifat-sifat yang mendukung seseorang untuk menjadi usahawan. Yang pertama, senang mencoba hal-hal baru. Kalian di sini, apa kira-kira tadi ada adik-adik yang investasi, ada tadi yang dari jahit. Mungkin ada kawan-kawan lain juga yang ingin mencoba usaha-usaha baru dengan gaya-gaya baru tentang kekinian sekarang. Sekarang sebetulnya cukup mudah kita bangun usaha. Apalagi kita lihat pemerintah Indonesia, Aceh, dalam bandar Aceh khususnya, kita melihat sekarang banyak pelatihan, banyak bantuan muda usaha, dari mana-mana. Dulu kami bangun perusahaan ini dengan, kalau bahasa Aceh itu ibab-babukti. Dengan semangat, tekar, kemampuan, keyakinan, ikhlas. Itu yang kami tanamkan. Jadi hingga hari ini saya tidak berhasil dengan memimpin empat perusahaan dengan banyak karyawan, dengan berbagai ketua-ketua asosiasi dan organisasi. Kenapa saya paling mencintai organisasi? Itu yang membuat saya kaya dengan jaringan, dengan ilmu, wawasan, dan mitra. Mungkin hari ini saya kenal Pak Ferry. Mungkin ke depan saya akan menjadi mitra dengan Pak Ferry. Karena saya juga bidang usaha cukup banyak. Jadi usaha banyak ini bukan sebatas buat, tapi kecintaan, kemauan, keinginan kita. Selanjutnya juga, usaha-usaha ini apalagi tadi sudah dijelaskan digital marketing atau apa, itu kan mengikuti zaman. Ini ada saya sebutkan mengikuti zaman. Saya hari ini lagi membangun usaha platform digital. Saya bukan mencoba menyaingi, tapi minimal ada usaha platform digital yang saya kasih nama lapakniaga.id. Itu akan menjadi usaha marketplace di Aceh. Tapi lagi saya bangun, kalau kawan-kawan ingin menjadi pemilik kebersamaan, saya mengajak. Karena mengelola usaha itu, kebersamaan itu lebih hebat daripada kita keelola usaha sendiri. Jadi istilahnya pengelola itu adalah khalifah. Jadi kalau kita, saya yang kaya, saya yang banyak uang itu biasa. Tapi kalau kita sukses berjamaah itu adalah hebat, luar biasa. Jadi ekonomi sekarang itu bukan hanya sebatas kita memperkaya diri. Kita juga melihat peluang-peluang usaha ini yang bisa membantu banyak orang. Saya hari ini, Pak Dekan, banyak mahasiswa UWIN ini yang magang di kantor saya. Ada dari Unimal juga, lagi ada empat orang, mereka magang enam bulan, tentang salah satu usaha saya, dan juga ada beberapa usaha lain yang kita terima magang. Kalian berkenal halangan saya ini, bukan hanya sekilas mendengar ceramah saya di depan, tapi insya Allah kalau memang ingin bekerjasama, membantu, silakan ambil nomor HP saya nanti, saya akan membimbing adik-adik ini. Artinya, biasanya kita bosan ya, dengan seminar, dengan ceramah, bosan ini. Tapi lebih bagusnya langsung real, taktik di lapangan. Kalian boleh datang ke kantor, dan hampir bukan kalian saja yang mahasiswa, pimpinan daya juga hari ini banyak yang datang ke kantor untuk menjadi inspirasi-inspirasi yang mencari membambangkan usaha. Selanjutnya, kita harus berani dan dari zona, harus berani keluar dari zona jaman. Tadi ada dibilang tadi sama Pak Ferry, jangan takut ya. Kita harus berani ini. Takut rugi, takut apalah. Selanjutnya juga banyak silaturahmi, kayak saya bilang tadi networkingnya, adik-adik pasca pulang kuliah dengan tidur di rumah. Apalagi yang cowok-cowok ini. Harus banyak berorganisasi, harus banyak teman, relasi. Jangan sampai nanti saya melihat, ada orang yang sudah S2 doktor itu, pulang ke kampung naik weng lecah. Jadi untuk apa kita kuliah panjang-panjang? Kalau memang kita tidak ada skill. Maka sangat sepakat tadi dibilang, setiap mata kuliah itu ada kewirausahaan. Itu menjadi menarik. Kita hanya bukan belajar matematika, tapi ujung-ujungnya juga kita mikirkan bagaimana cara mendapatkan uang, apalagi cowok-cowok ini harus menikahi adik-adik ini, harus mendapatkan mahar. Jadi setelahnya, apapun yang kita lakukan hari ini, kuliah, ujung-ujungnya kita harus mencari uang. bagaimana kita membuat mesin itu bisa mencari uang. Selanjutnya, jadi ini tadi temanya tentang pasca pandemi. Mungkin ini cerita menarik, kisah saya ini. Saya membangun usaha itu, sudah tiga perusahaan. Ketika pandemi, saya bulan dua di Aceh, kalau tidak salah, masuk COVID. bulan empat, saya bangun perusahaan, beberapa usaha baru. Yang pertama, saya mencoba ternak ayam. Gagal. Yang kedua, saya mencoba perdana kambing. Mati semua kambingnya. Yang ketiga, saya jualan jus. Jus juga, gerobak-gerobakannya dijual sama orang tukang jual jus. Habis itu, saya berinvestasi. Investasi saya ini bukan 20 ribu rupiah ini, 500 juta saya rugi, investasi rugi. Karena apa? Itu bukan fashion, bukan karakter saya, maka saya rugi. Artinya, saya berprinsip, Pak, kalau usaha itu bukan gaya kita, karakter kita, fashion kita, jangan coba-coba. Ini saya hampir satu miliar rugi ini, dalam awal COVID, hingga saya bangkit, saya membangun perusahaan, saya berikan nama PT Media Aceh Post, itu di tengah-tengah COVID. Kalau adik-adik baca, sering-sering baca berita, namanya jacehpost.com. Ada podcast, ada online, ada cetak, ada beberapa platform digital lainnya, hingga memasuki tahun ketiga, saya dianggap sukses. Sudah terperifikasi Dewan PES, sudah jadi media resmi, bukan jadi media boardrek di Aceh. Alhamdulillah juga dikelola oleh Ketua PBI, Pak Nasi Rodin, tokoh PES dan tokoh wartawan di Aceh yang memang mungkin dikenal. Jadi, ini pengalaman pahit saya di masa COVID. Artinya tadi saya melihat tema pasca pandemi. Tapi saya di tengah pandemi, saya mencoba membuka beberapa usaha, karena depan rumah saya itu ada tempat depan pinggir kali, kurung Aceh. Dekat-dekat, mencinti-cinti itu kan ada tanah yang saya manfaatkan. Saya mencoba beberapa tanah ayam, kambing, jualanju, investasi, hingga saya berhasil menjadikan perusahaan sekarang hingga sudah tiga tahun dengan saya berikan nama TheAcehPos.com. Ini pengalaman yang luar biasa. Untuk hari ini saya lagi jalankan juga usaha bidang kuliner. Lagi saya bangun. Insya Allah dua bulan lagi saya akan launching. Mungkin bapak-bapak saya undang. Ada adik-adik ini nanti kalau ada depan nomor saya undang juga. Dan juga seperti tadi saya juga lagi bangun beberapa usaha platform digital. Insya Allah saya akan launching di bulan depan di Plaza Lipu, Plaza Aceh. Selanjutnya, ini bagaimana tip-tip memulai usaha. Mungkin ada bisa baca niat tentukan terlebih dahulu jenis usahanya minta dukungan dari orang tua istri atau siapa mempelajari ADM keuangan jangan sampai seperti saya tadi rugi optimis tentukan arah hitung kebutuhan modal pilih salah satu sesuai dengan minat tentukan keunikan produk atau jasa lainnya. Buatlah strategi promosi atau branding usaha lakukan evaluasi itu periode yang ditentukan. Ini kalau saya surahkan ini lama nih kalau saya kasih penjelasan. Selanjutnya, nanti kalau penjelasan boleh diundang lagi nanti. Bagaimana membaca peluang usaha? Yang pertama, mengembangkan hobi. Yang kedua, bertemu dengan banyak orang yang memiliki hobi yang sama berkumpul organisasi ataupun komunitas. Selanjutnya, survei sekitar tentang kebutuhan apa yang diperlukan dan melihat potensi diri. Kita bidang apa? Cocok pelihara ayam, pelihara ayam. Adik-adik cocok berinvestasi, silakan, tapi asal jangan rugi karena investasi sekarang lagi banyak bohong-bohongnya. Selanjutnya, bagaimana jika gagal dalam membangun usaha? Ini mungkin saya gunakan prinsip saya ini yang saya coba rumuskan. Jadi, ada tujuh prinsip yang saya mempunyai ketika membangun usaha ketika gagal. Sama, terima keadaan, evaluasi, cari orang-orang yang bisa memberikan motivasi dan semangat untuk kita bangkit, susu perencanaan kembali dengan yang lebih matang, gunakan mentor atau konsultasi dengan rekan-rekan yang sudah berhasil membesarkan usahanya, mulai kembali dengan usaha-usaha dan doa. Ini ketika kita gagal, jangan stress, nanti gila, nanti bahaya. Jadi, ini yang harus diikuti, kita harus semangat. Saya, Deku Bandar Aceh, cuma hanya bawa baju Tok 1 2017. Saya lulus kuliah dengan keadaan saya kecewa, lulus kuliah paket C. Padahal saya kuliah di SMA Negeri 1 Luk Sukun, tapi saya waktu keluar izagah itu adalah paket C. Karena kecewa, nggak bisa ke Mesir, akhirnya saya menjadi wira usaha Deku Bandar Aceh, jadi karawan beberapa toko di Darussalam dan di Bandar Aceh hingga kita 10 tahun kemudian saya bangkit dengan banyak organisasi banyak kawan yang saya bangkit hingga saya sudah menempat perusahaan dan banyak usaha-usaha di unit-unit perusaha lainnya. Selanjutnya, ini ada sebuah hadis yang bisa dibacakan menjadi motivasi bagi kita. Selanjutnya, ini motto saya lakukan yang saya selalu memotivasikan kawan-kawan saya di kantor, teman-teman dalam usaha itu, jika kamu bekerja untuk uang, kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Jika kamu mencintai apa yang kamu kerjakan, maka akan sukses menjadi milikmu. Itu motto saya, siapapun, dimanapun, saya tetap berkata ini. Ini ada Bu Yanti, manager saya di kantor, HRD di MBA Corporation. Beliau trainer juga, dosen juga, tapi beliau kerja di bawah saya. Yang saya tanamkan ke beliau ini, kalau diundang untuk trainer, jangan lihat karena uang dikasih omploknya yang banyak, tapi lihat keberkahan ilmu dan manfaatnya. Dan insya Allah kalau kita kerja yang sesungguh-sungguhnya cerita singkat, sebetulnya banyak nih Pak. Allah akan meliru rizik ibarat kita. Karena berhubung waktu nanti dimarah Pak Lembong, Pak Lembong ini dosen saya, dikasih cibahaya nanti ini. Saya masih semester tiga di Pasca Sarjana. Insya Allah akan bertemu di kesempatan waktu. Adik-adik ini mau lihat saya itu lebih buka saja MBA Corporation. IG-nya atau dacephos.com atau websitenya mba.corp.co.id. Kalau memang mau lihat sekirah tentang HIPC ada HIPC Aceh. Saya masih banyak butuh tim. Bukan hanya sebatas saya mengisi materi di kalian. Kalian bisa tawarkan kerjasama. Bisa magang ke tempat saya sesuai dengan pada bidangnya. Dulu anak-anak yang magang itu Pak, kalau mereka punya potensi saya ngambil. karena memang sekarang jujur saya kecewa dengan mahasiswa-mahasiswa sekarang. Karena pasca kita kemarin saya buka jadi marketing 30 orang satu orang pun tidak lulus Pak. 30 orang saya wawancarai habis waktu seminggu satu orang pun tidak lulus. Artinya kita melihat mungkin waktu kuliah lale atau masih pacaran atau apa. Artinya memang saya hari ini kesulitan mencari SDM. Makanya kadang-kadang kita harus baca orang-orang yang sudah bisa. Tadi kayak Bapak Pak Ferry bilang juga punya usaha-usaha digital desainer atau apa selamacang kami punya. Cuma untuk menambah orang-orang yang bisa itu cukup sulit. Jadi kami sebagai pengusaha punya tantangan adik-adik ini sebagai yang mau berwirausaha juga punya harapan. Jadi harapan antara pengusaha ini kadang-kadang tidak padu. kami pengusaha itu bukan mau orang teori butuh harus mengajarkan dengan banyak waktu tapi kami minimal orang yang sudah punya bakat punya jiwa untuk bekerja di pusat-pusat kami. Oke demikian saya akhiri Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam berikan tepukan yang semangat luar biasa saya pikir ketiga materi ini saling melengkapi dan ada pertanyaan saya apakah kalian masih ragu untuk maju melengkah jadi pengusaha? Katakan tidak! Katakan tidak! Lalu ucapkan tiga kali sukses 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 satu dua tiga Insya Allah semua akan sukses berikan tepuk tangan untuk kita semuanya ya saya pikir ketiga tadi kalau bisa saya rangkum bahwa saya kutipkan kata Bob Sadino jadi pengusaha itu konsepnya sederhana pertama anda harus gila ya gila bukan berarti sedeng tapi gila anda itu mengerjakan sesuatu yang luar biasa dari orang biasa karena mengerjakan sesuatu yang biasa itu pasti jadi orang biasa saja tapi lakukan sesuatu kata orang gila biarkan dia mengatakan gila asal anda sendiri tidak gila ya begitu ya apa gunanya kita diteriaki oleh orang-orang di jalan kakap ya sebenarnya yang gila itu siapa kita atau mereka yang berteriak yang berteriak maka biarkan saja mereka berteriak karena salah satu tantangan memang orang sering tidak kuat menerima teriakan dari teman dan sejawat-sejawatnya jadi tutup telingamu untuk suara-suara yang membungkam maju melangkah maka kata Bob Sadino satu lagi pengusaha jangan banyak mikir tapi kerjakan apa yang kamu pikir kerja action insyaallah proses tidak akan mengkhianati hasilnya begitu terakhir kata Pak Perry menyelesaikan masalah tanpa masalah ya inilah inilah dia tapi ini tadi saya sudah dibisik-bisikin waktunya tidak boleh lewat jam 4 saya katakan ikan sepat ikan gabus makin cepat makin bagus ya kalaupun begitu ini kita beri tiga kesempatan ya tiga kesempatan dua dari sini satu dari laki karena jumlah pejake ini cuma sedikit saja ya baik depan depan mewakili di sini sana di sini oke silahkan mana micnya iya satu lagi di sini lah ya dari sini ada oke ya 4 kita buat ya oke silahkan singkat padat dan jelas bismillahirrahmanirrahim langsung saja pertanyaannya Pak kepada Pak Perry sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sangat-sangat banyak Pak ya dengan adanya gadai umas itu saya bisa membayar uang semester yang tertunda di semester ini oke selanjutnya pertanyaan saya Pak tadi kan ada yang gadai merdeka saya udah ada pengalaman di gadai merdeka yang kata Bapak tadi kalau misalnya pinjam 500 maka dikembalikan 500 tapi di pengalaman saya yang kemarin itu ada uang jasanya di pertama administrasinya 11 ribu dan pas pengambilan kembali emas saya itu uangnya 16 ribu hitungannya per minggu 8 ribu jadi waktu itu saya selesaikan kembali uang saya di dua minggu nah itu pertanyaan saya apakah gadai merdeka tadi produk baru dari pergadaian syariah dan yang pertanyaan kedua apakah tabungan emas dan investasi emas itu sama dan mana yang lebih baik untuk mahasiswa terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Rini Savitri disini ada dua pertanyaan pertama untuk Bapak Ferry pertanyaannya apa yang pegadaian berikan kepada pemuda yang memiliki kewirausahaan selain yang pemenang tadi untuk meningkatkan kewirausahaannya jika dalam bentuk pinjaman jika dalam bentuk pinjaman modal bagaimana caranya agar kami bisa melakukan pinjam-minjam modal kemudian untuk Bapak Balia dalam melakukan kewirausahaan kecil-kecilan apakah diperlukan legalitas dari UMKM tersebut karena kan kalau dalam usahaan kan kita perlu halalnya legalnya halal legalnya Bepom dan lain-lain sebagainya nah untuk kami yang baru mulai UMKM kecil-kecilan apa perlu legalitas tersebut jika perlu bagaimana cara membuat perizinan kewirausahaan tersebut terima kasih baik perangkat nama saya Siti Maulidar saya bertanya di luar dari materi itu apa boleh ya jadi pertanyaan saya itu kan saya sudah berusaha menjahit sudah bakal usaha menjahit selama 6 tahun tapi usaha saya itu masih di situ-situ saja jadi saya ingin minta saran dari Bapak bagaimana meningkatkan usaha saya itu bisa menjadi lebih tinggi lagi gitu jangan di situ-situ saja karena kan saya punya usaha menjahitnya itu ada dua sekolah yang terima orderan dari saya gitu usaha mereka mengorder untuk menjahit baju sekolah mereka tapi kan saya pengen punya usaha dan brand sendiri bukan hanya menjahit baju sekolah mereka gitu bagaimana saran dari Bapak agar niat saya itu tersampaikan gitu Pak baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya saya perkenalkan diri dulu nama saya Muhammad Ilham Fauzi pertanyaan saya dari penjelasan Bapak-Bapak tadi sangat cukup lengkap namun saya belum dapat jawaban dari judul besar acara kita seminar ini yaitu membangkitkan ekonomi pasal pandemi jadi pertanyaannya kewirausahaan yang paling ideal setelah pasal pandemi ini yang mana di era ini naiknya bahan pokok apakah kewirausahaan yang paling ideal yang dilakukan di naiknya harga pokok ini sekian terima kasih baik terima kasih 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 ya baik kita lanjutkan ada empat pertanyaan ini kalau saya bagi saya lihat ada dua pertanyaan untuk Pak Ferry ada dua pertanyaan untuk Muhammad Bali dan ada dua pertanyaan untuk Tengku Hafas Surkani baik ini kita berurutan saja kepada Pak Ferry tadi ada dua pertanyaan ini Pak ya walaupun sebenarnya ada anak-anaknya pertama pinjam 500 balik 500 saya tidak tahu ini ada jasanya kemudian apakah sama antara tabungan investasi dengan tabungan emas seterusnya adalah apa yang pegadaian berikan pada pengusaha muda agar mereka bisa tumbuh berkembang ya silakan Pak ini tidak boleh lebih waktunya 5 menit kalau 5 menit ini saya tegur maaf oke terima kasih Pak Lembong terima kasih adik Jut Fitri yang sudah menjadi bagian dari pegadaian yang sudah ber-experience menjadi nasabah pegadaian saya banyak temuin orang-orang yang dibantu oleh pegadaian termasuk beberapa direktur utama BUMN asal ketemu saya menceritakan bagaimana perjalanan menjadi seorang direktur utama dulu waktu demisi mahasiswa dibantu oleh pegadaian ya mudah-mudahan saya doakan adik Jut Fitri juga kelak akan sukses karir dan kehidupannya jadi pertanyaan tadi Gadaian Merdeka ini yang saya sampaikan tadi memang sebuah program program tematik khususnya kemarin di bulan Agustus jadi memang program ini kemarin berakhir tanggal 31 Agustus tapi nanti rencananya kita akan lanjutkan kembali di bulan Oktober kenapa tidak diberlakukan sepanjang tahun karena program ini pegadaian sama sekali tidak ada untung kenapa ya karena ini pengen targetnya goalsnya adalah mengajak segmen menengah ke bawah khususnya kalau saat ini segmennya karena saya di kampus adik-adik mahasiswa pengen lebih tahu pegadaian itu seperti apa jadi kami keluarkan program Gadaian Merdeka ini ya jadi gadaikan 500 ribu kembali 500 ribu biaya administrasinya ada 2.500 jadi biaya administrasinya hanya 2.500 nah kalau tadi yang adik Cut Fitri sampaikan itu programnya namanya Gade Reguler jadi memang gade biasa jadi ada biaya administrasinya tadi 11.000 jasanya dihitung per 10 hari sekian terus bedanya apa antara tabungan emas sama investasi emas jadi perbedaannya sebenarnya cukup signifikan kalau yang investasi emas tadi biasanya kami kasih nama produknya cicilan emas kalau itu berupa pembiayaan pinjaman contoh pinjam mau beli emas 10 gram dengan konsep cicilan emas yang pembiayaan tadi kita memberikan uang muka senilai katakanlah 15% jadi harga emas 10 gram 10 juta misalnya kita memberikan uang muka 1.500.000 sisanya kita bisa cicil tergantung kemampuan kita bisa pilih mulai dari cicilan 3 bulan sampai maksimal 36 bulan jadi kalau misalnya pilih setahun mungkin angsuran per bulannya sekitar 700-800.000 setelah setahun tidak terasa kita sudah punya emas 10 gram dan harganya itu diikat pada saat akat jadi walaupun nanti harga emasnya naik cicilan kita tetap itu polanya pembiayaan jadi harganya sudah diikat pada saat kita pertama sekali membeli emasnya nah tabungan emas ini polanya adalah menabung artinya menabung kapan ruang kita boleh simpan kita boleh tabung harganya gimana harganya tentu berubah-ubah sesuai dengan pada tanggal saat kita menabung katakan hari ini per gramnya 900.000 boleh jadi minggu depan harganya naik 905.000 boleh jadi bulan depan harganya naik lagi 910.000 boleh jadi mungkin 3 bulan kemudian harganya turun misalnya menjadi 900.000 kembali jadi harganya sesuai dengan pada saat kita menabung jadi kalau yang tadi cicil harganya sudah disepakati pada saat kita menandatani akad nah pertanyaan berikutnya yang cocok bagi mahasiswa mana dua-dua cocok dua-dua cocok kalau misalkan menabung tadi dia kelebihannya mulai dari 9.000 kita bisa nabung kapan kita ada uang katakan target kalau ada sisa dari alokasi atau mengalokasikan setiap bulannya uang jajan dari orang tua misalkan 50.000 untuk dibuat nabung emas nah kalau mau yang cicil emas bisa enggak bisa juga beli mulai dari yang 1 gram 1 gram itu kalau kita disiplin itu per bulannya cicilannya 70.000 jadi bisa jadi bisa jadi harganya sudah disepakati harganya sesuai pada saat akad nah kalau sudah punya emas 1 gram kemarin itu ada kepala serama di di sebelah di tangga sebelah Pak Ferry saya pengen adik-adik mahasiswa punya experience mencicil emas yang 1 gram kenapa gitu dia bilang gini anak-anak mahasiswa saking dekatnya sama beliau itu kadang-kadang suka pinjem uang 500.000 600.000 tapi ini saya cerita maksudnya pengalaman nah dia pengen mengedukasi ADED ini coba cicil alokasikan jajannya beli emas dengan cicil selama setahun 70.000 nanti sudah punya aset kalau butuh dana jadi enggak perlu minta-minta ke orang lagi jadi bisa optimalkan asetnya untuk mendapatkan pinjaman ya itu tadi perbedaan tabungan emas sama investasi emas dan yang paling cocok di mana tergantung dengan keperluan kita nah kemudian apa pegadaian berikan bagi para pemuda ataupun adik mahasiswa khususnya untuk memulai wirausaha jadi memang kalau untuk memulai wirausaha itu skimnya saat ini mesti menggunakan skimnya gadeh dulu jadi gadeh itu kita punya barang kita punya aset kita gadehkan kalau dia skimnya gadeh dia tidak akan dilihat apakah kita punya usaha atau enggak usaha yang sudah berjalan atau belum ada izin usaha dari Pak Erti atau enggak tidak dilihat karena yang dipegang pegadaian adalah barangnya asetnya tapi kalau kita sudah punya usaha dan sudah mulai berjalan tadi kalau kursariah minimal sudah berjalan selama 6 bulan dan itu rate-nya setara 6 persen setahun per bulan 0,2 persen sekian dan sekali lagi bisa tanpa anggunan kalau yang kursariah saat ini programnya yang diberikan pegadaian yang diamanahkan ke pegadaian masih maksimal 10 juta rupiah tapi harus sudah punya usaha ada juga yang pinjaman untuk usaha reguler nah ini bisa mencapai 200 juta dan itu usahanya sudah berjalan minimal selama satu tahun nanti bisa menjadi anggunannya menjadi jaminannya bisa BBKB mobil atau motor bisa juga perhiasan emas atau emas batangan bisa juga kalau punya sertifikat tanah jadi pegadaian sekarang sudah mirip seperti perbankan anggunannya bisa sertifikat tanah kemudian bisa juga BBKB yang enggak bisa surat nikah nah itu masih belum bisa karena berbahaya kalau misalnya diterima nanti banyak menggadehkan cintanya di pegadaian oke itu jawaban dari saya nanti kita bisa sambung diskusi kalau ada yang ingin tanya terima kasih ya Alhamdulillah saya teringat cuma yang terakhir jangan kau gadihkan cintamu di pegadaian itu tentu berbahaya sebab cinta Pak Ferry sudah penuh pada seseorang baik selanjutnya ini ke Sheikh Muda Sheikh Muda Balia kenapa beliau itu di Facebooknya saya lihat Muda Balia saya bisa sedikit bermain-main dengan beliau karena bagaimanapun saya gurunya jadi kalau dia marah enggak apa-apa kan begitu jadi kalian jangan kalau di sana itu payah kalian jumpa dengan beliau nih saya juga susah disini aja kita mainin sedikit oke ada pertanyaan pertama adalah legalitas usaha kemudian jawab sedikit nanti tentang bagaimana meningkatkan usaha pasca pandemik ya mungkin itu silahkan waktunya tiga menit ya kita kurang sedikit terima kasih Pak yang pertama tadi Fitri ya terkait dengan UMKM dan legalitas usaha jadi yang pertama apa dulu usahanya kalau usahanya kira-kira masih jual terupu atau apa masih kecil-kecil itu mungkin tidak perlu izin atau apalah kan tapi kalau memang itu sudah wujud UMKM sebaiknya itu diurus legalitas usaha kalau Fitri perlu kami fasilitasi insya Allah saya kami bantu terkait dengan izin usaha UMKM dan juga kalau usaha yang sudah besar misalnya catering atau makanan apa ya sekarang-sekarang yang lagi ngetrend ada cake atau apa itu memang harus ada izin halal izin halal ini kalau di Aceh itu dikeluarkan oleh MPU Aceh dan insya Allah Hipsi juga siap memfasilitasi karena kami juga tunduk pada NU MPU Aceh itu Abu Payasal Ali insya Allah terkait dengan izin halal kita bisa bantu karena beberapa usaha yang kita push kita dorong agar cepat kalau enggak itu satu tahun juga siapnya Pak jadi yang kedua tentang usaha menjahit tadi ya tentang usaha menjahit mana tadi jadi beberapa pengalaman pribadi kita terkait dengan usaha fashion ini yang pertama konsumen itu harus yakin dulu dengan karya kita dengan produk kita pengalaman saya jahit baju ini baru kenal satu tahun Bapak itu namanya Rahmat Telon di Gesu tapi pertama kenal dan saya tertarik lihat di usaha dia di Facebook bagus sekali jahitan baju hingga satu tahun ini saya mencapai 15 juta uang saya keluarkan untuk jahit baju di Rahmat Telor ini contoh kasus artinya usaha yang kita jahit ini harus rapi harus punya model punya gaya jadi kalau memang kita hanya sebuah menghasilkan produk habis itu orang tidak suka maka orang tidak balik lagi sama juga kayak berada orang jual cendol kalau memang orang kita beli makanan cendol atau apa kalau memang itu nikmat enak kita akan balik lagi itu yang pertama yang kedua itu branding kamu itu bisa desain logo kami juga bisa bantu desain logo branding usahanya kayak saya bilang tadi saya kenapa saya memberikan nama MBA itu branding saya itu itu mahal artinya branding itu saya sudah mendaftar di HKI hak kekayaan intelektual kalau enggak ada orang yang ingin apa namanya ingin mengambil karya kita itu boleh karena kita tidak ada legalitas hukum jadi tentang jadi itu yang pertama harus rapi kayak mana setel kembang uang klien atau apa terus branding ada beberapa kawan-kawan HIPC itu misalnya Carnistur Carni Pro Production itu dia lebih pokok-kodak branding hingga hari ini dia sudah punya profeksi dari Medan dari Bandar Aceh di Kabupaten Kota hingga ke Jawa sana dia mulai dari nol juga karena dia serius yakin dia branding di Mekso siapa tokoh-tokoh yang hadir dia datang Ustaz Soman dikasih peci satu datang Ustaz siapa tokoh-tokoh siapa dikasih baju satu akhirnya dia hari ini omsetnya yang luar biasa yang terakhir tadi ada ini ya tentang memulai usaha di tengah pandemi pasca pandemi tadi saya bilang semangat saya itu di tengah COVID saya membuat usaha-usaha beberapa usaha walaupun gagal hingga ada beberapa usaha yang berhasil namun kita sukanya apa ibarat kita datang ke warung nasi kita sukanya telur kita makan telur kita makan ikan begitu juga di usaha kalau memang kita tekun yakin mau belajar mau apa cocok dengan karakter dan jiwa kita apa usaha yang cocok itu yang dilakukan jangan yang membalik arah kita itu akan tidak berhasil tidak akan semangat saya pengalaman sebuah satu usaha yang saya bangun saya yakin kali itu bukan karena modal saya bangun usaha tanpa modal tanpa ngambil uang di bank tanpa ngambil uang di pegadaian tanpa dikasih sama orang orang tua tapi semangat dan jiwa kerja keras saya itu membuah hasil yang cukup luar biasa itu saja Pak baik terima kasih terakhir ini Pak Hapas orang kali ini bisa mengeluarkan dari pasca pandemi secara pandangan akademik silahkan baik terima kasih atas pertanyaannya dan memang ini menjadi kunci pada sore ini karena kita hidup di era pasca pandemi jadi pandemi ini seolah-olah seperti ada istilah tadi creative destruction ada sesuatu yang baru yang akan terjadi setelah pandemi berapa tahun kita 3 tahun 3 tahun 3 tahun pandemi istilah itu adalah era new normal jadi era new normal artinya era normal baru era normal baru maksudnya apa maksudnya kita setelah pandemi ya memang kita hidupnya normal kembali ya seperti dulu sebelum pandemi tetapi ada sesuatu yang terjadi ketika pandemi tadi ketika pandemi kita sudah dibiasakan dengan media elektronik kita sudah dibiasakan dengan digital kita sudah dibiasakan dengan online nah itu akan terbawa pasca pandemi jadi era new normal adalah kita era menata kembali kehidupan kita dengan normalitas normalitas baru normalitas baru ini adalah era yang disebut oleh Bill Gates dengan era digital jadi kita menjadi manusia-manusia digital kita memang manusia tapi bukan manusia yang seperti sebelum pandemi kita manusia-manusia digital setelah pandemi mungkin demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya tepuk tangan untuk ketiga darah sumber kita baik ini memang kalau waktu itu bisa berkata kenapa aku terus yang disalahkan tapi apa boleh buat terkadang begitulah paling mudah menyalahkan waktu ya waktu hanya tiga menit lagi tapi ini yang pertama kami kami infokan di akhir acara ini akan ada akses sertifikat dan sertifikat ini akan berguna untuk kalian sebagai SKPI Surat Keterangan Pendamping Ijazah nanti akan ditampilkan di proyektor terakhir adalah ada Dure Price masing-masing ini akan ada pertanyaan dari Pak Hafaz 1 Ustadz Balia 1 Pak Ferry 1 tapi Pak Ferry masih di belakang kita mulai dulu dari Pak Hafaz silahkan pertanyaan dan silahkan pilih siapa yang menjawabnya pertanyaan saya era pasca pandemi disebut dengan era jangan bilang dulu era apa ya di belakang di belakang cewek era bukan era oh saya pilih ya ya itu aja siapa itu namanya era apa tadi namanya ya betul oke maju satu-satu turu maju maju dikasih setelah ini 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 ya silahkan ya jadi Pak Pak Ferry itu oke sekarang pemutam muda jadi sesuai dengan penjelasan singkat tadi saya ada sedikit menceritakan kunci sukses membangun jiwa kewirausahaan siapa yang bisa menjawab dengan tiga poin empat poin silahkan belakang 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 itu yang dapat duit tadi ya jangan lagi cepat tengah cepat dikit tadi Pak Lemong bilang jam 4 halus close kunci sukses wirausaha ada jujur amanah penyampaian informasi cerdas dan kreatif jawaban 80% benar boleh Pak kalau 50% mungkin harus diulang dari saya pertanyaannya tadi saya jelaskan tentang program agen jadi kalau mendapatkan calon nasabah dari program arum haji pegadaian maka seorang agen akan mendapatkan fee senilai silahkan diempel depan belakang kiri berapa 150 ribu oke benar oke saya ada sedikit satu tambahan hadiah senilai 100 ribu rupiah pertanyaannya jujur tapi saya pernah punya eksperien Pak pertama kali saya diundang UIN saya sampaikan pertanyaan ini ada mahasiswa yang bisa jawab ada yang bisa Pak tapi ini saya yakin hari ini masih ada yang bisa saya menanyakannya gini surat di Al-Quran tentang gadai itu ayat berapa dan tolong dilafalkan tahun 2018 tahun 2018 saya ngisi di Win juga MC waktu itu mesti Lisa Pak nafas ada gak waktu itu waktu itu dengan Pak Jalal waktu itu ada mahasiswa langsung angkat tangan dan dia mengalir mengucapkan melafalkan tentang ayat tersebut kalau ya ada ini Luan yang angkat tangan ya gimana lafal ya 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 silahkan silahkan Waing selamat selamat Karena cuma baca saya kasih separuhnya. Boleh ya? Iya, oke. Tadi saya challenge-nya harusnya hafal. Mesti saya buka kesempatan sekali lagi. Siapa yang hafal Al-Waqara 283. Mesti saya kasih kesempatan 100 ribu rupiah. Tapi yang tidak membaca hafal. Saya hitung sampai dengan lima. Ada yang berani? Satu. Dua. Tiga. Empat. Empat setengah. Empat tiga perempat. Mohon maaf ya saya masuk ikantung kembali. Oke, kita sportif. Ya, beri semangat untuk kita semuanya. Baik, ini mohon maaf. Ya, terlampaui empat menit. Tentu saya pikir hari ini adalah sebuah pertemuan yang menurut saya. Begitu banyak ilmu-ilmu baru. Dan sekaligus pengalaman, berbagi pengalaman. Dan semoga ini menjadi bekal kita untuk menjadi pengusaha muda sukses. Ya, maka muda kaya mati masuk syurga. Nah, itu yang penting. Jadi itu yang penting bedanya antara win dengan yang di luar win. Ya, karena ada banyak pengusaha tapi begitu mati masuk neraka. Ya, tapi kita ini muda kaya mati masuk syurga. Ya, itulah dia kombinasinya antara dunia awal akhirah. Ya, terima kasih banyak kepada ketiga pemateri kita. Rasanya kalau kita kasih waktu sampai sore, sampai malam pun mereka masih banyak bahan. Tapi cukup sampai di sini ditahan dulu, Pak. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam waktu yang lebih baik, lebih lapang. Dan bisa berdiskusi panjang tentang persoalan kewirausahaan. Tadi juga dibisikkan kepada saya, karena memang saya ini kayaknya ganda ini. Ya, tadi dibuka oleh Pak Deputi. Ini saya tidak tahu apa namanya. Ditutup oleh moderator katanya. Dengan mengucapkan al-hirobil alamin. Apa namanya ini? Kegiatan ya. Kegiatan kuliah kewirausahaan pemuda. Dengan resmi kita nyatakan bersama ditutup. Saya sebagai moderator dari tadi undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf atas segala khilaf dan salam. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.